Harusnya ikut semua Pak, termasuk kadep-kadep, tapi ini kita mulai saja dulu ya Prof. Anton dan Pak Arli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kepada Bapak, ini kebetulan masih Bapak-Bapak semua ya. Ikunya belum badir soalnya. Terima kasih atas terutama kehadiran Pak Prof. Antonius Suwanto dan Dr. Arli Aditya Pari ke Sydney ya dalam acara mungkin ini diskusi terbatas sebenarnya forum group discussion ya tentang keinginan FMIPA untuk membuat sebuah program studi baru ya. S2 tapi lebih ke arah S2 meskipun waktu awalnya sempat juga tercetus gimana kalau mulai S1 tapi seperti agak sulit ya. S1 maksudnya lebih banyak effortnya untuk melihat pasar dan sebagainya. Maka diputuskan untuk yang pertama ini mengarahnya ke S2. S2, bioinformatika. Waktu itu masih juga penamaannya juga masih ada diskusi antara bioinformatika saja atau ada bioinformatika dan sains omik atau yang lainnya. Karena bioinformatika ini kan ada dua perspektif kalau saya lihat dari seorang komputer sains, statistik, dan matematik. dan sisi biologi, biokimia, dan seterusnya itu yang juga banyak menggunakan pendekatan-pendekatan bioinformatika ini. Nah pada kesempatan ini kita sebenarnya tujuannya adalah mencari, mencari terutama melihat perspektif dari tentu saja Prof. Antonius Suwanto dan juga narasumber dalam hal ini Pak Dr. Arli Aditya Marikesit yang mungkin sudah sejak lama terutama Pak Anton ini sudah sejak lama nih waktu saya belum sekolah pun sudah ngomong tentang bioinformatik. Kemudian Pak Arli juga setelah pulang dari Jerman, bioinformatik terus yang ditekuni kan seperti itu. Nah jadi ingin tahu nih sebenarnya, dan sekarang juga Ketua Departemen ya Pak ya, di ITRIEL ya, Departemen Bioinformatika ya, S1 itu. Nah mudah-mudahan dari apa yang nanti disampaikan kita bisa mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan juga informasi tentang pentingnya dibukanya S2 bioinformatika ini ya, tidak hanya untuk pengembangan ilmu, tapi juga tentu saja untuk bisa mengisi dalam hal ini bagaimana tenaga-tenaga mungkin nanti akan memenuhi industri-industri di Indonesia. Yang saya lihat belum begitu banyak ini industri yang bergerak di bidang bioinformatika. Tapi itu dari kacamata saya, siapa tahu ternyata selama ini Pak Antonius atau Pak Arli sudah melihat yang lain, ini pertumbuhan yang lain seperti itu. Nah jadi mungkin nanti dari masing-masing kami ingin terserah mau pakai PPT atau enggak, pakai presenasi atau enggak, masing-masing mungkin dari Pak Anton bisa memberikan masukan paling lama 20 menit, juga Pak Arli juga 20 menit, baru setelah itu kita akan diskusi. Nah diharapkan diskusi ini mudah-mudahan nanti akan semakin banyak yang hadir sehingga lebih hidup, lebih banyak pertanyaan yang tentu saja lebih esensial dan juga lebih tajam untuk menggali bagaimana sebenarnya program studi S2 pas kasarnya bioinformatika ini. Baik, karena tidak ada Pak Dekan jadi mungkin enggak ada sambutannya nih Pak Dekan. Wakilnya atau Pak Ahmad Fakih nih ya, silahkan. Pak Ahmad Fakih ini wakin Dekan Pak. Jadi mungkin saya persilahkan kepada Pak Ahmad Fakih untuk memberikan sedikit sambutan lah sebagai Wakil Dekan Pak. Silahkan Pak Fakih. Pak Fakihnya udah kabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnu nembak aja. Adanya yang pernah nembak. Terima kasih Pak Wisnu yang saya hormati. Pak Arli, Pak Antonius, kemudian ada Pak Umar, ada asisten Wakil Ekan juga, Pak Ruhyat, dan Ketua Departemen Ilkom ya, Pak Soni. Ya, saya ditembak. Pada intinya, FMIPA ini kan kita memang sudah dalam beberapa waktu terakhir ingin membangun suatu program studi yang lintas ilmu. Ada beberapa kemarin, kalau nggak salah ide-idenya. Kemudian juga Pak Wisnu menyampaikan juga, kita juga berencana untuk membangun tadinya, mulai dari S1 dulu, tapi memang kalau melihat dari sisi, kemudahan mungkin ya. Mungkin lebih mudah S2-nya dulu, atau PASC-nya dulu. Jadi, dan kalau nggak salah kemarin sebelumnya, bukan bioinformatik ya Pak Wisnu ya. Karena betul-betul pertemuan terakhir, saya tidak mengikuti, tapi kalau saya menanggapi bioinformatik ini, karena saya bukan orang yang latar belakangnya di bidang biologi atau informatika, saya lebih banyak di iklim gitu ya. Tapi saya kalau melihat dari istilahnya, ini bergabungan antara biologi dan teknologi gitu ya, ilmu komputer atau informatika gitu kan. Jadi, kita berharap kalau melihat dari ininya, tentunya dengan arah perkembangan teknologi 4.0 ini, kemudian semuanya serba digital, tentunya bidang ilmu ini sangat dibutuhkan ke depannya, dan juga salah satu, kalau kita kemarin kebetulan saya termasuk tim yang menyusun agro maritim 4.0 untuk IPB, dan memang kalau kita identifikasi semua teknologi yang ada, yang bisa disatukan dalam konteks 4.0, salah satu juga yang mungkin menjadi emerging science, yaitu terkait dengan bioinformatika ini. Jadi, kebutuhan kita akan penggabungan atau multidisiplin, interdisiplin yang terkait dengan biologi dan informatika, dan juga yang lain sebagainya, terkait dengan ini diharapkan bisa semakin mendorong kembangan ilmu pengetahuan, dan bisa memberikan banyak hal manfaat. Saya pikir itu saja dari saya, karena saya tidak menyiapkan apa-apa, jadi harapannya diskusi hari ini bisa fruitful, bisa banyak informasi yang kami peroleh dari nasumber, sebagai landasan untuk dapat informasi, dan juga kita untuk pengambilan keputusan terkait dengan pembentukan Prodi Baru ini. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Pak Isnu. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Pak Ahmad Fakih. Saya ucapkan juga selamat datang Bu Prof Diyah Jantini, Ketua Departemen Kimia, juga Pak Soni ya kepada Bukum Lekomotor. Waalaikumsalam. Baik, ini jadi kita setelah ini akan mendengarkan apa namanya, papanan mungkin dari Pak, pertama mungkin dari Prof Antonius Wanto ya. Mungkin nggak perlu saya kenalkan lagi lah, beliau itu siapa, sudah sangat terkenal. Di bidang biologi dan bioinformatika juga. Jadi silakan mungkin Pak Prof Anton untuk memberikan sedikit wawasan kepada kami ini untuk terkait khususnya bidang bioinformatika ini. Silakan Prof Anton. Baik, terima kasih juga atas undangan untuk sharing ini dari Burika juga ya. Oh ya, Burika. Burikanya ini nggak bisa gabung, listriknya mati katanya. Ya, ya sudah. Jadi sebetulnya, kan ini ada tadi Pak Wisnu bicara mengenai S2 dan S1. Nah, kebetulan saya memang nggak tahu tadi itu, ini katanya FGD. Jadi cuma ya sudah diskusi aja di sini. Tapi saya pikir nih pertama ada beberapa poin kan yang penting. Untuk S2 sih saya kira nggak ada masalah ya untuk program studi itu. Pasti itu jelas ada banyak kebutuhannya gitu. Meskipun kurve sekalipun gitu kan. Karena memang untuk bioinformatik di dalam hal ini juga nanti untuk definisinya sebetulnya yang dimaksud adalah bioinformatik molekuler gitu kan. Di sini yang akan dimaksudkan itu, itu isminya. Meskipun itu bunyinya bioinformatik. Nah, untuk S2, jadi sebetulnya kebutuhannya itu banyak. Paling tidak untuk tenaga pengajar ya nantinya. Entah itu di level SMA, ataupun di level S1. Karena pelajaran ini bakalan sudah menjadi suatu keharusan gitu. Karena kan ini semua data molekuler itu dianalisanya menggunakan bioinformatik. Terus kemudian pengembangan software-softwarenya membutuhkan juga input dari orang-orang yang juga mengerti IT kan. Nah, itu jadi sebetulnya untuk S2 ini sudah ideal. Cuma pertama kita harus tahu ini kan bidang yang multidisiplin. Jadi yang bioinformatik ini itu multidisiplin gitu. Bahkan nanti kalau kemudian itu dibilang biologi, kimia, IT gitu, itu juga akan ada kecenderungan yang berbeda. Jadi memang itu menjadi warnanya gitu. Kalau orang IT yang ambil bioinformatik, ya nanti lebih banyak dia akan ke arah IT-nya gitu. Sebetulnya lebih. Sedangkan kalau ya sama biologi yang menggunakannya, dia lebih ke arah aplikasinya. Jadi gimana memakai untuk analisa gitu kan. IT-nya sendiri banyak sekali berhubungan kan sekarang nanti harusnya dengan analisa big data-nya gitu kan. Sedangkan banyaknya si Quenta itu protein ataupun nukleotida sendiri. Untuk protein itu sendiri juga sangat besar untuk dalam hal analisisnya ya nantinya. Jadi pada platform analisisnya itu membutuhkan analisa big data yang luar biasa juga gitu. Nah apalagi juga nanti kita bisa menggunakan data-data genotipe ini data genotipe ke arah venotip. Jadi apa yang ada di platform manusia, hewan, tanaman itu harus bisa juga kemudian mempredik apa yang terjadi pada level venotipnya gitu. Bahkan terhadap tingkah laku manusia misalnya. Jadi itu sudah banyak kebutuhan kayak seperti itu gitu. Karena kan kalau kemudian kita lihat lapangan pekerjaan pun sudah banyak. Seperti misalnya orang-orang psikologi itu mendapatkan data-data supaya misalnya dia bisa meng-hire pegawainya yang kemudian misalnya ini lebih cocok di mana. Atau kemungkinan lebih sesuai di mana kayak begitu. tingkat pekerjaan apa itu. Nah ini mereka sudah mulai banyak untuk melihat ke arah genotipenya. Nah sekarang genotipe sama venotipe ini terkaitnya ini juga sangat penting. Jadi pertama itu tadi yang saya katakan. Dia multidisiplin. Nah karena multidisiplin maka dia harus melibatkan sejumlah artinya bidang yang memang sangat terkait sekali di situ. Paling tidak genetika molekuler, seperti itu kimia, paling tidak di dalam hal itu adalah kimia organik, dan biokimia itu di dalamnya sudah pasti. Terus kemudian instrumentasi yang terhubung dengan analisis ini dan IT sendiri. Itu mungkin sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah kayak di IPB, bioinformatik ini sebetulnya sudah dikerjakan di sejumlah program studi. Cuma memang itu tidak nampak. Seperti misalnya, ini kan di IPB ada Prodi S2 bioteknologi. Di bioteknologi ya tentu saja bioinformatik itu sudah merupakan bagian. Sudah tidak dikatakan lagi. Jadi kalau misalnya kita melibatkan suatu analisa untuk aligning atau mungkin membuat untuk genome editing, semua kita perlukan data bioinfo itu sebetulnya. Cuma dia sudah jadi bagian menyatu. Mungkin di agronomi juga sudah ada, di FAPET, di FKH. Bisa saja kayak seperti itu bisa jadi bagian. Nah kalau sekarang misalnya di sini ini department IT di sini yang akan melakukan sebagai leadernya, itu juga tidak apa-apa. Karena kalau tidak ada juga yang akan mengeluarkan itu sebagai sesuatu yang harus mencuat sendiri. Bahwa itu bioinformatik yang dipakai atau diperlukan. Jadi saya kira itu harus dikonsolidasikan, terutama untuk orang-orang yang berkepentingan untuk bisa mengajar dan relate ke hubungannya dengan bioinformatika ini. Jadi kalau misalnya seperti sekarang, kita bisa lihat sendiri, salah satunya misalnya, itu kan bagaimana vaksin untuk COVID-19 itu yang paling sukses dan bisa banyak sekali, itu adalah vaksin berbasis RNA. Dan vaksin berbasis RNA ini, itu tidak tiba-tiba muncul begitu. Kan orang-orang itu harus mengerti itu. Bagaimana RNA itu bekerja. Dan kenapa orang juga pesimis misalnya, itu terjadi awalnya. Karena RNA itu mudah hancur di situ. Nah, ini pengetahuan seperti ini, RNA itu apa, terus kemudian sifatnya, ini kan harus dipelajari, dimengerti. Nah, lalu, bagaimana kemudian kita bisa mengekstrak informasi dari RNA yang paling sesuai dipakai. Terus kemudian coating apa yang dia bisa gunakan untuk delivery seperti itu. Nah, akhirnya kan kita bisa saksikan, misalnya dari semua vaksin itu, yang bisa roll out dengan cepat, itu adalah vaksin yang berbasis RNA. Moderna, Pfizer, itu dua-duanya seperti itu. Jadi kita bisa lihat sekarang, RNA ini bisa bekerja. Meskipun sekarang memang pakai peralatan yang sampai minus 80 derajat, karena RNA itu tidak stabil, dan sebagainya. Tapi itu nanti bukannya tidak mungkin. akan jadi biasa. Nah, sekarang kita tahu ini jadi breakthrough. Dan nantinya pengobatan-pengobatan lain akan ngikut ini. Jadi nanti RNA itu bukan lagi diem saja begitu, tetapi dia bisa jadi suatu informasi penting untuk bahkan misalnya pengobatan kanker. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang terus berjalan. dari apa yang kita lihat sekarang ini. Nah, tapi itu kan kita bisa lihat. Dari kerjaan itu, harapannya adalah bioinformatik ini bisa menjadi nukleusnya. Supaya orang-orang misalnya di IPB paling tidak, dan juga mungkin di Indonesia, bisa mulai menjadi nukleus ini membesar-membesar. Seperti tadi itu, gimana vaksin berbasis RNA itu bisa keluar. Karena pemikiran yang multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplinnya tadi itu bisa jalan. Jadi saintifiknya itu jalan di situ. Jadi mungkin di sini tidak apa-apa, karena jadi bisa jadi nukleusnya. Nukleus yang nanti menjadi inti kristal, yang kristalnya bisa membesar dengan cara supaya saintifik atmosfernya itu juga menjadi bagus di situ. Itu yang kurang soalnya, apa yang terjadi di kira. Mungkin di bidang tertentu sudah oke. Ada mikrobiologi, ada misalnya di situ bioteknologi, terus kemudian ada IT. Nah ini bisa kemudian dibuat brainstorming, semacam ini, sehingga ide itu keluar. Karena seperti vaksin berbasis RNA itu tidak tiba-tiba keluar begitu saja. Tapi juga dari kebutuhan yang ada. Kalau tidak, tidak akan cepat seperti itu. Sekarang kan yang paling cepat begitu. Karena bisa disintesis, dan nggak perlu ribet lagi menumbuhkan virus itu. Jadi apa yang terjadi sekarang memang sudah bisa dilihat dengan baik. Kalau dulu misalnya kita mau tahu apakah virusnya itu bagaimana kita harus terumbuhkan. Sekarang tinggal di sekuen. Tapi analisa sekuennya itu yang menjadi penting. Jadi multidisiplin ini harus menjadi hal yang penting di dalam desain kurikulumnya. Sudah jelas. Jadi desain kurikulumnya. Jadi kemudian kita bisa melihat leverage ke bidang-bidang ini ke stakeholders-nya. Stakeholders-nya itu misalnya biokimia, mikrobiologi, terus IT, terus kemudian statistik, yang related ke situ, itu bisa kemudian dikumpulkan sebagai core-nya. Nah, risetnya sendiri ya nanti mungkin kita harus bisa mengundang banyak orang yang nanti makin lama bisa menjadi semakin besar dari data riset yang ada itu. Jadi saya kira karena ini sesuatu yang multidisiplin, kalau dari segi kebutuhan saya pikir itu sudah jelas sangat relevan sekali. Karena banyak sekali sekarang ini kalau kemudian kita lihat bahkan seperti perusahaan-perusahaan seperti Prodia saja gitu, itu banyak sekali meng-hire untuk bioinformatik. Demikian juga perusahaan-perusahaan seperti bahkan seperti perusahaan yang mungkin tidak kelihatan langsung gitu ya, seperti peternakan, perikanan, itu banyak juga. Itu tagging, mengetahui genotype dari suatu ikan dan sebagainya, itu ada banyak. Jadi kebutuhannya sendiri itu saya kira kalau ST2 oke. Tapi kalau untuk S1, saya kira perlu dijajaki dulu, ya kan, minatnya atau apa gitu. Karena untuk S1 kan di dalam hal ini, ini spesial, udahan di situ. Tapi kalau itu memang sudah sesuatu yang penting, bisa saja S1 itu dibuat gitu. Kadang-kadang di kita sendiri yang lebih banyak resistennya gitu. Karena kita yang memikirkan, oh itu kok belum waktunya gitu. Nah bisa saja untuk anak-anak sekarang itu bukan belum waktunya, ya dia bisa saja memilih seperti kayak apa yang dia mau aja gitu. Sudah, bisa cuma potongan ini, potongan ini yang dia pilih. Sehingga cara kayak dulu sudah nggak terlalu menarik gitu misalnya. Jadi kalau A baru B, B baru C gitu. Jadi kalau mau ke molecular biology, mesti tahu. Prasarat-prasarat itu, udah nggak menarik. Yang seperti itu. Apakah itu? Ya, karena mereka sudah lihat dari Google. Apa-apa? Sekarang tinggal cek. Kalau dulu kan nggak harus pengetahuan itu sepenuhnya dari profesor atau apa. Itu kan sekarang sudah berubah. Jadi makanya jualannya juga bisa saja sebagai potongan-potongan. Kan yang menarik gitu kan. Macam-macam gitu. Kayak YouTube aja. Kita lihat juga banyak yang membuat sekarang IG talk gitu. Instagram talk yang lebih pendek-pendek lagi, tapi lebih interaktif seperti itu. Jadi mungkin pergeseran itu juga nggak sama lagi dengan di masa yang kita pikirkan gitu. Jadi terus berubah gitu. Jadi nanti kalau buat desain kurikulum pun hanya core-nya saja gitu. Intinya. Tapi nanti kemudian itu harus bisa berubah gitu. Jadi banyak pilihan di situ. Yang bisa dipakai. Kalau dia interes ke bioinformatik, ke dokteran, mungkin pilihan-pilihannya dia bisa ambil lebih banyak ke dokteran. Kalau dia mau ambil bioinformatiknya ke arah pertanian, ya nanti pilihan-pilihan itu bisa diisi seperti itu. Jadi yang penting-penting saja hanya yang kita berikan itu sebagai landasan untuk mereka. Sehingga dia bisa berkembang berikutnya. Saya kira itu saja kalau dari saya itu Pak Wisnu. Nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof Anton. Menarik nih kalau saya simpulkan secara singkat. Pertama, bahwa bioinformatika itu multidisiplin. Sehingga nanti desain kurikulum dan lain sebagainya bisa related terhadap, jadi dipilih saja yang mungkin menjadi core-nya. Kemudian yang lainnya pengayaannya bisa dari mana-mana. Kemudian kenapa S2 ini penting atau produ S2 ini penting? Karena diharapkan nanti bisa menjadi nukleus yang nanti akan bisa membesar. Artinya menjadi, karena selama ini kan sebenarnya di IPB ini sudah banyak riset-riset tentang bioinformatik, tapi mungkin belum terkumpul atau belum menjadi saling berkomunikasi dan sebagainya. Jadi muncul dari beberapa peneliti-peneliti. Jadi bukan sebagai sebuah organisasi atau sebuah sesuatu yang direncanakan dengan lebih teratur, misalnya ada road map-nya dan sebagainya, dan juga mungkin ada institusinya yang bisa untuk mengembangkan ilmunya tersebut. Jadi mungkin ini bisa diharapkan bisa menjadi nukleus ini. Jadi untuk pembukaan S2 menurut Prof. Anton tidak masalah. Malah itu mungkin sudah menjadi keharusan terkait dengan lapangan kerja juga sudah banyak. Tapi kalau untuk S1 mungkin memang masih perlu dikaji, terutama karena memang S1 ini sebenarnya terkait dengan permintaan lulusan SMA yang mungkin arahnya kita juga belum tahu seperti apa, karena ternyata misalkan contoh data saja yang sudah terkenal terminologinya saja sama anak S1 malahan, anak SMA malah kurang dikenal, sehingga yang statistik tinggi jadi turun malahan Prof. Anton. Kita mungkin perlu menjajaki kalau S1, tapi kalau S2 tidak perlu diragukan lagi, mungkin sudah suatu kebutuhan. Mungkin bisa saya simpulkan seperti itu. Sementara ini sudah ada Bu Rika ya, selamat datang Bu Rika, Pak Mustafa juga. Terima kasih Pak Wisdom, mohon maaf terlambang. Enggak apa-apa Bu, belum lama. Selamat siang, Pak Anton. Selanjutnya, ini jelas ya saya. Selanjutnya dari Pak Arli ini, saya kenalkan dulu ya Pak Arli, mungkin ada beberapa yang belum mengenal beliau. Jadi Pak Arli ini melengkapnya Dr. Retnat Arli Aditya Parikesit adalah, beliau adalah ketua Departemen Bionifematika di Indonesia International Institute for Life Science atau I-TRIAL. Beliau menyelesaikan sarjannya dan masternya di jurusan Kimia, FBIPA, Universitas Indonesia. Kemudian mengambil gelar S3-nya atau penelitian doktoralnya di grup informatika, Fakultas Informatika dan Matematika Universitas Leipzig, Jerman. Penelitian doktoralnya diposkan pada pemanfaatan teknik anotasi domen protein modern untuk tiap domen kehidupan. Selain itu, Dr. Arli juga ahli tentang imunoinformatika dalam desain obat siliko dan dalam transcriptomika siliko. Sekarang Pak Arli ini juga sedang mencoba mendalami algoritma penelitian sebagai cetak diru penggembangan peralatan untuk bioscience atau ilmu hayati. Pak Arli ini juga jago coding kan ya Pak ya, main-main pakai linux segalanya. Wah itu lebih jago Pak Wisnu lah kalau coding ya sama teman-teman di IT. Saya kan belakangan belajar IT-nya Pak. Ya mungkin silakan Pak Arli 20 menit, kalau ada presentasi silakan di-share aja Pak. Ya boleh, ada presentasi. Udah bisa nge-share belum ya Pak? Atau harus saya, udah kan co-host? Sekarang saya siap. Nah, gak kelihatan kan ya? Udah Pak. Ini saya coba play, ini bioinformatik program lihat kan ya? Kalau ini lihat Chinese Scientist, lihat kan? Lihat Pak. Iya, lihat-lihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhormat, pimpinan fakultas MIPA IPB dan jajarannya. Dan juga yang terhormat, pimpinan kepala ketua departemen di FIPA ITB dan juga jajarannya. Izinkan saya mempresentasikan sedikit mengenai program bioinformatik di departemen kami ya. Kemudian saya mewakili Mabi di sini. Mabi juga. Mabi juga. Pak Wisnu yang pendirinya. Oke. Jadi latar belakangnya tentu kita udah tahu kan. Mengapa bioinformatik penting di sini. Ada gambar sekuensi genom COVID-19 yang sudah diurutkan di China sana. Dan mereka menemukan bahwa sekuensi genom itu dari virus SARS-CoV itu sangat mirip dengan beberapa virus yang lain, SARS dan MERS. Itu adalah salah satu operasi dasar dalam bioinformatika yaitu sekuensi alignment yang tadi sempat dibahas oleh Prof. Anton dan Pak Wisnu. Ini juga yang dibahas oleh Prof. Anton tadi dari awal. Tentang COVID-19 vaksin. Orang pertama yang menerima suntikan provisor di UK ini. Pakai vaksin mRNA. Vaksin mRNA di sini. Jadi ini definisi bioinformatik. Ini adalah suatu interdisiplin antara ilmu formal di satu sisi, ilmu komputer, statistik, matematik, dengan life science di sini. Dan kalau kita lihat lebih jelas, ini apa sih epistemologinya. Bagaimana ini adalah bioinformatik adalah perkawinan antara tiga ilmu sebenarnya. Tidak hanya komputer sains saja dan biologi juga, tapi juga ada statistiknya di sini. Statistik, ilmu komputer, dan biologi. Jadi multidisiplin, multiskil, dan bisa diaplikasikan di banyak pekerjaan. Dan bioinformatisi bisa bekerja, lapangan pekerjaannya macam-macam, karena bisa big data dan gojek. Tapi yang penting juga bisa masuk ke personalis medisin, dan juga kawan-kawan kolega-kolega di IPB yang banyak fokuskan untuk nutrimetabolomics, untuk nutrigenomics, dan sejenisnya. Kita, kami, program studi S1 kami adalah yang pertama kali di Indonesia, sudah terakreditasi B, dan sekarang lagi berusaha untuk reakreditasi, walaupun sudah ada yang lain. Ini kira-kira visi-misi kami. Kita bagaimanapun, center dari visi-misi kami adalah big data ini, pusat big data, juga untuk menganalisis dan menginfer informasi dari data yang kami kumpulkan. Maksud untuk desain vaksin, desain obat, dan juga perluan lainnya yang terkait dengan life science. Jadi, yang kita persiapkan itu adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi big data analis. Jadi, kalau kita bicara big data, mungkin kalau teman-teman di IT sudah lebih tahu dari saya, tapi mungkin contoh yang paling sederhana itu kan Facebook, Facebook, media sosial, di mana setiap detik dia menghasilkan sekian petabyte informasi. Tapi kalau kita berusaha eksperimen epigenomik, itu sekali berusaha eksperimen bisa datanya sangat besar. Makanya sekarang banyak data genomik itu dideposit di cloud, karena kalau tidak menggunakan cloud, akan-akan sulit. Dan marketnya itu sudah sangat jelas, ini meningkat setiap tahun, ini pasar dunia ya. Dari kita lihat, dari tahun 2018, 7 miliar US dollar, naik sudah hampir dua kali lipat. Tapi ini kan prediksi sebelum pandemi ya, yang prediksi pasar yang kami dapatkan. Mungkin setelah pandemi, saya pikir akan ada perlambatan untuk marketnya di sini. Tapi kalau mudah-mudahan nanti, kalau setelah, katakanlah program vaksinasi, meng-endkompask herd immunity, pada akhirnya bisa tumbuh lagi. Tapi kalau kita segmentasikan berdasarkan subsektornya, medical bioteknologi, mungkin animal bioteknologi ini kawan-kawan di IPB yang banyak pakarnya, dan juga agrikultur bioteknologi, itu juga tetap akan meningkat terus. Kita lihat, trendnya meningkat terus. Kalau berdasarkan forecasting marketing ini. Walaupun sekali lagi, ini forecasting sebelum pandemi. Mudah-mudahan setelah program vaksinasi sukses, bisa kembali ke situ lagi. Nah ini karir coisinya apa, bioinformatisi? Tadi sudah sempat dibahas juga oleh Prof. Anton. Tentu saja menjadi peneliti di lembaga penelitian, baik private atau public. Kalau private itu di industri, public itu tentu saja di, misalnya LIPI, di LIPI dan sebagainya. Juga mengajar di universitas. IPB kelihatannya sudah siap. Nanti kalau S2 bioinformatiknya sudah ada ya Pak Wisnu. Pasti akan merekrut dosen-dosen baru, kualifikasi doktor. Bisa menjadi major, minor. Saya kira untuk di IPB sudah banyak jadi minor ini. Misalnya kekhususan di IT atau kekhususan di prodi biologi itu mungkin sudah banyak. Tapi ini kan yang nanti S2 akan jadi major nih ya Pak Wisnu. Juga akan bisa juga. Nah skopnya itu seperti ini, drug and vaccine development, diagnostik desain, diagnostik juga itu. Pokoknya itu farmakogenomik, medical informatik. Medical informatik ini misalnya kita menggunakan medical record, rekam medis untuk memprediksi outcome dari suatu penyakit katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depan. Menggunakan artificial intelligence. Mungkin teman-teman di IT sudah ada yang meneliti hal itu. Sequence Assembly ini misalnya, ini proyek yang dilakukan RISTECH sekarang, walaupun saya nggak tahu sejak RISTECH dibubarkan, gimana itu pelanjutannya. Tapi mereka punya RISTECH konsorsium COVID, gimana secara periodik itu setiap bulan melaporkan sudah berapa banyak genom SARS-CoV-2 yang dideposit ke GIS-8. Yang paling banyak masih dideposit oleh lembaga Eggman, kedua dari mana, dan seterusnya akan dari UI, IP, dan seterusnya. Itu juga salah satu aplikasinya. Jadi, kalau untuk genomic surveillance yang dilakukan RISTECH dan Kemenkes, ya tentu butuh pakar bioinformatics. karena untuk melakukan sequence assembly ini memang perlu ekspertis khusus. Dan ini pay check-nya, tapi ini lebih di luar negeri. Tapi dalam arti, misalnya kalau seorang ekspert bioinformatics, dia pergi ke Malaysia, bisa dapat ini segini. Bisa. Sangat bisa. Apalagi Singapura. Singapura bisa lebih tinggi. Menurut di postdoc yang paling kecil. Jadi, data-datanya ada semua ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman di IPB, nanti S2-nya bikin sandwich program. Saya kerjasama dengan Jepang. Setahun di Indonesia, setahun di Jepang. Wah, sudah. Double degree. Bikin double degree sandwich program. Bisa ini kena ini ke sini. Saya kira ke depannya bisa dipikirkan itu untuk oleh pengelola prodi dan fakultas. Terus ini juga beberapa prospek. Saya pernah melihat misalnya, ini lowongan di fakultas kedokteran, di IMHERI UI itu, berapa kali mereka buka lowongan ini untuk jadi peneliti di sana. Dan memang yang akhirnya yang didapat itu, misalnya saya kasih contoh, di sini pakar bioinformatics, sudah Pak Wisnu. Kan susah mencari orang seperti Pak Wisnu. Yang dapat ya proksi yang belum mendekati. Yang mungkin dia paham sebagian teknik bioinformatics, tapi sebagiannya kurang paham. Karena memang sulit. Akhirnya mereka, kualifikasinya itu belum setinggi yang kita inginkan. Juga di Kementan, Geopharma, kita lihat mereka butuh banyak pakar. Tapi pada akhirnya, mereka apabila membuat workshop, seringkali mengundang pakar orang luar. Kalau kita lihat, karena memang masih langka. Di instansi mereka juga masih langka. Ini untuk jadi departemen kami, beberapa research proyek kami, kami punya kolaborasi dengan KALB, LIPI, dan seterusnya. Dan juga kita ada kerjasama dengan beberapa universitas juga di luar. Juga ada double degree. Dan ini juga satu hal yang kami sarankan kepada nanti pengelola pro di S2. Di DUSA akan ada program internasional, misalnya sandwich program, yang saya bilang tadi. Juga double degree itu akan lebih menarik. Juga beberapa partner industri kami. Ada NVIDIA dan Amazon juga. Ada beberapa riset kami yang didukung oleh NVIDIA dan juga Amazon. Ini kan tadi Prof. Anton bilang, ini multi-disiplin. Sekarang ini saya akan ambil perwakilan dosen kami. Ini latar belakangnya nggak ada yang sama ini semuanya. Saya, misalnya. Saya latar belakangnya kimia dan IT. Kalau Pak Rizky ini latar belakangnya biologi. S1, S2-nya biologi. Pak David, Pak David itu IT. Pak David itu IT. Unanda ini statistik. Kita ada juga dosen yang lain yang nggak ada. Saya lupa tahu sini, daftar belakangnya fisika dan sebagainya. Jadi nggak ada yang sama. Mungkin ini yang mesti dipikirkan nanti untuk formasi dosennya bagaimana. Ini kan contoh dari kami. Tentu kebutuhan dari IPB bisa berbeda. Ini juga riset kita. Saya mungkin terbatasan waktu. Ini ada beberapa publikasi kami. Contoh, kita mengerjakan kanker di sini. Tentang drug design, terutama drug design cancer, sudah dipublikasikan di beberapa jurnal. Ini yang lagi hot ini sekarang. Nah, ini COVID sudah. Kita juga ada beberapa publikasi mengenai COVID di sini di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, bahkan jurnal lokal, dan sebagainya. Kita juga aktif melakukan CSR di sini. Kita ngajar. Sama seperti di... Sebenarnya agak-agak mirip sama teman di IT. Kita ngajarin PowerPoint ke anak-anak sekolah ini di sini. Juga ngajarin Excel. Ini kan pengadian masyarakat. Juga memberikan beberapa jenis workshop ke sekolah. Programming ya. Tadi Bapak Wisnu bilang, Python, History of Life, BDNA Barcoding. Ini mungkin kalau untuk IPB ini cocok sekali kalau ngembangin workshop seperti ini ke sekolah. Kita pernah mengadakan ini, komersial workshop. Kita kerjasama dengan teman di perdana universiti di Malaysia, di mana ini sudah lewat. Di sini kebetulan pernah ada peserta dari industri, dari Dexamedica itu ada dua. Staff mereka yang ikut workshop ini. Karena pandemi kelihatannya masih belum kita bisa selenggarakan lagi. Ini beberapa pencapaian student kami. Tapi saya skip aja. Mereka sudah ikut internship, sudah menggirakan tesis mereka di berbagai institusi di luar negeri. Kalau ini kita ada yang lulus dari S1 kami, langsung ngambil S3, karena waktu S1 sudah publikasi. Ini juga lagi ngambil S3 di NUS, di Melbourne, sama di NUS. Nah, sekarang kita ke bagian intinya. Mungkin kita akan diskusi tentang, saya nggak bilang struktur kurukulum S2 ya. Apa sih? Lebih ke usul. Ini terbuka untuk kritik dan masukan ya. Karena nanti saya akan kasih contoh struktur kurukulum. Bukan dari kami sih, tapi dari tempat saya studi dulu ya. Jadi, kita lihat bahwa graduate program ini, program S2 ini akan perlu bagi orang dengan latar belakang biologi maupun IT. Dan untuk S2 ini, nah ini banyak problem yang bisa diselesaikan. Seperti Biological Network, kayaknya Pak Wisnu juga banyak mengerjakan Biological Network. Mathematics and Biology dan lain-lain. Nah, ini problemnya, masalah itu banyak. Maksud masalah COVID, mungkin masalah yang biasa, kalau IPB kan pertanian dan pangan, itu misalnya banyak masalah. Tapi kan ekspertnya ini terbatas. Ekspertnya terbatas. Nah, ini makanya program S2 ini untuk memenuhi demand yang sangat tinggi ini. Karena suplainya sangat short. Short in supply. Apalagi untuk dosen dan peneliti. Kalau peneliti, saya kira kalau peneliti juga sama. Dosen dan peneliti itu minimal untuk S2. Kalau S1 tentu saja sudah tidak bisa lagi. Makanya yang perlu program S2, apalagi sudah ada program internasionalisasinya, Nah, ini dia. Ini saya ambil dari tempat saya studi dulu. Ini struktur kirukulum S2 bioinformatik. Tapi ini bagian dari Departemen Ilmu Komputer. Jadi, kita pakai asumsinya Prof Anton tadi, bahwa misalnya, oke, ini yang mengelola katakannya, terutama Prof di S2 ini adalah Departemen Ilmu Komputer. Walaupun saya nggak tahu nanti keputusan kepimpinan fakultas MIPA bagaimana ya. Tapi asumsikan begitu. Karena ini S1-nya, S2 bioinformatika di Jerman ini adalah kelanjutan dari S1 IT, Komputer Sains. Mungkin saya coba terjemahkan. Jadi, modul yang diajarkan itu ada modul bioinformatik, ada modul utama, Kern itu utama. Terus ada yang modul life science, dan juga ada yang informatika life science. Nah, ini untuk semester 1 yang diajarkan Sequence Analysis dan Genomics. Ini misalnya saya sudah bilang tadi kan tentang assembly genome SARS-CoV-2, terus gimana cara mendeposit ke GIS-8. Nah, itu dia Sequence Analysis untuk genome SARS-CoV-2. Terus mengenai statistik. Nah, ini kalau statistik ya mungkin banyak bermain di R itu ya. Terus juga mengenai pemodelan dan programasi ini kan, dan algoritma dan struktur data ini kan, kalau pemodelan dan programasi misalnya bisa mengajarkan bahasa yang lagi programasi yang lagi ini sekarang itu, Python itu kan. Python itu kan programasi yang paling in untuk data science dan big data. Terus ada modul-modul dasar, life science ya, modul-modul dasar. Nanti saya tunjukin di slide berikutnya modul-modul life science itu seperti apa. Terus juga diskusi tentang struktur dan struktur protein dan RNA gitu ya. Software yang digunakan untuk prediksi struktur dan struktur protein dan RNA seperti apa. Juga modul informatik nanti juga saya berikan contohnya. Terus juga ada modul life science modul. Jadi, di bagian yang tertulis modul-modul ini, mahasiswa bebas untuk mengambil modul apa yang mereka inginkan. Nanti saya kasih contohnya. Sebenarnya yang di semester 4 ini belajar teori, geologi teoritis. Ini seperti arahnya ke epigenetik. Jadi, bagaimana sel itu menyimpan memori dengan ekspresi epigenetik. Ini mohon maaf, ini masih dalam bahasa yang seperti ini. Saya belum sempat menerjemahkan, tapi nanti kita bisa diskusi. Nah, kalau ini, jadi modul yang bisa dipilih mahasiswa itu macam-macam. Misalnya, kalau informatik modul, dia bisa milih internet application, komputer network, ada lagi yang lain. Tapi contoh modul yang bisa dipilih mahasiswa seperti ini. Ada juga, untuk life science modul ini bisa, ini arahnya lebih ke dokteran misalnya. Neurobiologi, terus, kalau ini biologi ya, biodiversity and ecology, terus ada antifasin bioinformatics, dan lain-lain. Nah, kalau ini lebih ke kimia nih, yang science modul example ini. Ada kimia fisik ya, ada theoretical chemistry ya, misalnya, ada misalnya teori DFT itu ya, density functional theory, terus nanoteknologi juga ada, biofisik, chemical biology, dan saya kira di IPB, pakarnya ada semua ini, kelihatannya. Tinggal gimana meramunya, nanti pimpinan manajemen Prodi meramunya menjadi suatu kurukulum yang baku, dan memanajikan SDM-nya, sehingga semuanya itu bisa diajarkan ke mahasiswa untuk mencapai learning outcome yang diinginkan. Ini, tadi sudah kita bahas kan, targetnya siapa saja, untuk calon dosen, untuk industrial R&D, nah, jadi ini dia yang, memang benar ini adalah rumpun ilmu multidisiplin, karena selain IT dan biologi, ada juga kimia, ada biokimia, bahkan kedokteran, mungkin bahkan juga bisa kedokteran hewan masuk di sini, Pak Wisnu, karena COVID-19 ini penyakit zoonosis, dia ditularkan dari, dari hewan, jadi misalnya, IPB kan punya fakultas veteriner, bisa join juga gitu, dalam pengembangan kurikulumnya, nggak ada masalah, gitu, karena banyak sekali penyakit yang memang selain COVID-19, Ebola gitu, juga dari hewan juga, ya itu sangat terhadap hubungannya. Terus masalah apa, masalah seperti apa yang akan diselesaikan oleh mahasiswa pasca bioinformatics? Contohnya ini, The Dream Vaksin. Jadi tahun 2017, di Amerika itu ada peneliti yang mensubmit grant application untuk mendevelop vaksin, vaksin tunggal untuk menyelesaikan untuk semua jenis beta coronavirus ya, MERS, SARS, SARS-CoV itu pokoknya satu genus itu ya, banyak sekali virus corona yang bisa digunakan untuk diperkenalkan oleh vaksin ini. Cuman sayangnya, pada saat itu, National Institute of Health menolak aplikasi ini dan dianggap tidak urgen, lebih unger kanker, dan lain-lain sebagainya. Tata pada tahun 2020, jadi pandemi. Sekarang mereka mau kembali ke proyek ini lagi untuk mengembangkan Dream Vaksin ini. Mereka proposalnya sudah ada, labnya sudah siap, semua sudah siap. Tapi selama bertahun-tahun, jadi tahun 2017 tidak ada perkembangan, akhirnya tahun 2020 pandemi, tahun ini mereka akan kembali ke situ lagi. Nah, bagaimana menciptakan Dream Vaksin? Saya kira ini bukan ranahnya S1 ini ya, ini pasca S2 dan S3 ya. Bahkan apabila S2 sudah bisa mengusulkan sesuatu untuk mendapatkan desain Dream Vaksin, vaksin yang bisa mempreven banyak virus itu sudah luar biasa sekali. Jadi, masalah saintifik seperti itu yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pasca. Tentu beda dengan S1, di mana S1 kan lebih banyak misalnya latihan menulis, karya tulis yang baik. Kalau untuk pasca, ya sudah tidak bisa lagi seperti itu. Ini salah satu contohnya. Nah, ini silahkan kalau untuk ke depannya di luar dari forum ini, bisa hubungi saya di email ini, terus ke Telegram, saya juga punya line, ya Pak Wisnu punya kontak saya, silahkan kalau gitu. Baik, saya kira begitu. Mohon maaf kalau ini sudah terlalu lama, saya terbuka untuk sesi tanya-jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arli atas penjelasannya yang lebih, yang rinci ya, terutama bagaimana ITRIEL, kemudian juga sampai ke berfumatik waktu di tempat Pak Arli kuliah, terutama kurikulumnya. Jadi kalau saya lihat memang, kalau saya simpulkan ini, memang ambil murid tadi ya, bahwa ini multidisiplin, kemudian di dalam kurikulumnya itu ada suatu core, core yang memang diperlukan, kemudian yang lainnya adalah tergantung pengayaannya, apakah lebih ke arah IT atau lebih ke arah biologi atau bahkan sampai ke medisin, ada yang mungkin kalau di IPB bisa saja ke pertanian, seperti yang disampaikan oleh Prof. Anton atau juga ke dokteran Iwan. Baik, menarik ya. Selanjutnya saya beri kesempatan rekan-rekan untuk menanggapi, silahkan siapa yang akan bebas saja, kalau mau menanggapi langsung saja menyalakan ini saja, mikrofonnya, tidak usah pakai resen atau apalah, silahkan. Ini diskusinya, diskusi, ya kayak kalau kita di ruangan, diskusi gitu. Silahkan. Saya dulu Pak Wisnu, boleh? Oh ya, yang penengah ya, penengah antara saya dengan Pak Arli. Iya, betul. Mau nanya ini ke Prof. Anton dan Mas Arli ini, terkait dengan kalau itu suatu kurikulum dalam suatu program bioinformatik, apakah memang dalam suatu kurikulum bioinformatik itu seluruhnya itu full murni, lab kering, tidak ada ngotak-ngotik, campur-campur, atau memang ada juga ya program studi bioinformatik yang memasukkan kurikulum lab basahnya di situ. Seperti misalkan mungkin kultur selnya atau kultur pemurnian protein dan sebagainya. Dan sebagainya begitu. Itu dulu mungkin Pak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silahkan mungkin dari Prof. Anton. Silahkan. Mungkin itu tergantung dari persyaratan waktu kita merekrut S1-nya juga. Jadi kalau pada waktu S1-nya itu kita sudah tahu, dia sudah mendapatkan basic biology, biokimia, kimia, atau IT tadi, ya mestinya lab basahnya itu nanti dia harus juga mengerti itu sudah. Tapi kalau tidak, mungkin apakah itu perlu ada matrikulasi atau memang kalau secara khusus itu bisa tergantung risetnya kan nanti dengan profesornya atau dengan dosennya tadi. Jadi kalau misalnya dia itu nanti pekerjaannya memang harus ada verifikasi, misalnya dia ngedesain suatu docking molekul atau apa yang nanti mungkin bisa dipakai untuk menghambat virus dan sebagainya. Nah itu kan perlu juga dilakukan analisa in vitro atau bahkan in vitro-nya. Jadi dalam hal itu mungkin bisa dikaitkan ke situ. Tapi pada dasarnya seharusnya sih kalau mereka sudah siap, hampir semuanya bisa lab kering sebetulnya untuk seperti ini. Karena memang nantinya juga kan itu kayak seperti sequencer, analisa protein, segala itu, semuanya sudah mesin yang bekerjaan kalaupun dia. Jadi data itu. Justru sebetulnya kita membuat program studi ini supaya nantinya ada pekerja yang bisa melakukan analisa data, big datanya tadi itu. Jadinya kalau yang lainnya itu kan sudah dikerjakan oleh orang biotek, orang biotek. Tetapi data-data itu sekarang bagaimana bisa berbicara? Itu adalah tugasnya lulusan bioinformatik di situnya. Gimana membahasakan nanti itu. Nah ini makanya jadi sebetulnya harusnya ya nantinya itu lebih banyak ke dry lab gitu maksudnya. mungkin nanti dari Pak Arli bisa. Terima kasih Pak Prof Anton. Silahkan Pak Arli. Baik, kalau gitu kalau dari saya mungkin menyambung dari Prof Anton ya. Kalau di kami ini saya mau diskusi S1 kami memang kalau di S1 bioinformatik kami itu tahun pertama mereka full wet lab gitu. Jadi mereka tapi masih basic ya. Basic biologi molekuler, basic biokimia, basic kimia, basic general chemistry dan yang masih sangat basic ya. Tapi setelah tahun kedua sudah tidak ada lagi. Tahun kedua dan ke atas sudah tidak ada wet lab lagi. Nah kalau untuk Pasca ini untuk S2 ya mungkin untuk perbandingan aja sewaktu saya di Jerman dulu itu S2 S2-nya itu kan S1 kan ini kan kurikulum yang saya tunjukin tadi itu kan kurikulumnya Departemen Computer Science yang walaupun pengajarnya dari biologi, pengajarnya dari medical maupun dari chemistry tapi kan yang mengelola Prodi itu kan emang Computer Science. Nah biasanya S1-nya umumnya dari bachelor-nya dari Computer Science dan mereka nggak punya dasar wet lab sama sekali tentu aja. Dan biasanya begitu masuk ke S2 mereka diberikan semacam laboratory immersion ada program laboratory immersion itu dua minggu. Ini selama dua minggu full dari pagi sampai menjelang malam mereka diberikan pelatihan teknik-teknik lab teknik lab dasar tentu bukan teknik-teknik lab yang sofisticated seperti yang dipakai oleh kawan-kawan di biotek tentu tidak baru setelah itu udah nggak ada teknik-teknik lab lagi ya matrikulasi gitu ya? iya semacam itu Pak semacam itu Pak itu lab immersion terkait dengan materialnya protein ya? iya biasa ya kayak SDS, PC standar ya PCR ya yang standar-standar seperti itu kalau sequencing sih nggak ya tapi yang standar tapi kalau bachelor-nya dari biologi ya tentu matrikulasi-nya beda matrikulasi-nya bukan bukan programing kali ya? iya saya malah nggak tahu kalau kalau yang bachelor-nya biologi itu konten matrikulasi-nya apa gitu saya nggak tahu yang saya tahu kalau dari IT itu pasti bachelernya IT pasti kalau ngambil S2 bioinformatics itu ada dua minggu dia lab immersion gitu ya seperti itu sih tapi setelah selesai lab immersion itu ya mereka udah untuk tesisnya ya udah nggak nggak menyentuh lab sama sekali bener-bener kerjanya full komputer seperti Prof Anton bilang analisis big data dan gimana data itu bisa bicara gitu yang di lab itu tentu misalnya melakukan genom sequencing ya teman-teman di bioteknologi dan sebagainya saya kira begitu ya baik terima kasih jadi memang lebih mengarah ke dry lab ya Pak bioinformatics ini karena memang tadi saya melihat apa yang disampaikan yang saya catat dari Pak Anton juga dari Pak Arli itu ini kan tujuannya justru untuk membunyikan data sebenarnya membunyikan data nah supaya bisa bunyi itu memang dia lebih bagus kalau punya background biologi atau apa yang bisa paham itu artinya apa sementara kalau IT ini mungkin ya perlu ditambahkan ya materi-materi yang seperti itu sehingga dia agak bisa sedikit membunyikan datanya tidak cuma menghasilkan apa informasi dari datanya nah ya ini seperti ada dari Pak di chat ya di chat mungkin tadi itu juga saya mau menambahkan itu Pak silahkan Pak kalau kalau di dalam hal ini harusnya nanti di S2 nya kita itu mobile informatics itu kan lulusannya itu bukan kemudian kita akan membuat membuat dia itu semua bisa jadi tadi bakalan akan ada dua grup paling tidak seperti dasarnya biologi satunya dasarnya IT nah yang biologi nanti itu dia biasanya kecenderungannya itu dia akan sebagai pemakai lalu sedangkan yang IT ya developing kan disitu disini itu memang keduanya bisa saling melengkapi gitu tapi bahasa yang sama kalau sekarang kan IT punya bahasa sendiri sedangkan biologi punya bahasa sendiri dia gak ngerti apa itu sebetulnya apa itu nah tapi kalau sekarang yang penting si dia ini kedua kuku ini bisa bahasanya itu sama tetapi bahwa dia punya preferensi ya itu gak apa-apa karena memang di dalam informatik dan ini kan semua di kedepan ini gak bisa bekerja sendiri gitu pastinya dia punya background biologi atau kemistri ya dia punya kecenderungan kesitu gitu memang dia lebih jadi warnanya tetap kesitu tapi dia mengerti gitu dia punya bahasa jadi kalau paling gak oh yang dia omongin pakai linux gitu sedikit dia tahu meskipun dia bukan ini tapi sebaliknya yang orang-orang yang di IT kalau orang bilang mengenai nukleotida dia tahu kalau misalnya D oh itu simbolnya aspartat gitu jangan sama sekali gak tahu gitu nah di itu yang kita mungkin berikan kalau misalnya kurang ya itu apa yang kurang tadi mungkin kalau nanti S1-nya ini biologi mungkin harus dikasih matrikulasi pengantar ilmu komputer misalnya tetapi kalau itu nantinya dia orangnya dari IT bisa saja dia diberikan misalnya dasar-dasar jin apa DNA teknologi misalnya pengantarnya aja jadi dia tahu nah baru setelah itu mungkin yang core-nya tadi mungkin khasanya maksudnya dianya harus bisa bisa saling mengerti karena kita gak mungkin membuat dia jadi lulusan makanya seseorang ini bioinformatics gimana jadi lengkapnya itu agak sulit juga gitu pasti ada nuansa dari background-nya juga terima kasih Pak Antonis jadi mungkin core inilah yang sebenarnya yang dimaksud dengan supaya paling tidak punya bahasa bahasa yang sama overlap lah istilahnya bahasa yang sama yang dasar yang bisa harus dimiliki oleh lulusan bioinformatics s2-nya sementara yang prakor itu terminologi termologi umum yang seharusnya sudah harusnya punya itu tapi karena bidala terbelakang bisa diberikan di matrikulasi kemudian baru setelah itu pengayaan jadi struktur kolok-kolomnya kemungkinan seperti itu mungkin tapi memang tetap tidak bisa menjadi satu jenis lulusan karena memang ini bukan untuk menghasilkan lulusan yang serba bisa tapi masing-masing tetap pada arah sesuai background S1-nya yaitu misalnya IT atau apa tetapi punya visi punya inilah cara berpikir dan kosa-kata yang sama sehingga nanti kalau berkolaborasi lebih bagus lagi risetnya mungkin seperti itu ya baik mungkin dari Prof Dia barangkali kasih Wisnu Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih ini kalau S2 di Indonesia sudah ada belum Pak Wisnu kalau dengan nama bioinformatika belum ada tapi ya kebanyakan bioteknologi nanti ada mohon maaf kalau IPB bikin bioinformatik misalnya pas akreditasi atau ada meeting didikti nanti IPB jadi rujukan ini tapi selain jadi rujukan tapi bisa juga karena belum ada ini ya Pak belum ada pohon ini untuk apa ya istilahnya di nomenklatur di bar PT-nya itu sudah ada sudah ada yang ini S1 sudah ada S1 oh gitu oke baik-baik nah mungkin gini Pak ingin menyampaikan masukan karena kita tentu saja walaupun bioinformatika S2 itu kita belum ada di Indonesia tapi akan lebih baik karena kita harus mengangkat ciri khas ya Pak saya gak tahu apakah sudah sampai ke situ Pak Wisnu apakah sudah ada mengangkat ciri khas misalkan nih karena kita kan berdasarkan statuta pertanian kelautan dan biosains tropika begitu jadi kalau kita mengangkat fokus itu walaupun nanti bisa secara luas ya pertanian pun juga secara luas akan bagus ya Pak ya kemudian yang berikutnya untuk ini apa selain kekhasan nanti itu saya membayangkan mungkin bagaimana Prof. Antonis Pak Arli kan biasanya kalau penelitian-penelitian bioinformatika itu untuk mendapatkan hasil yang ini karena penelitian saya pasti berhubungan dengan final untuk produk begitu ya itu kan harus dibuktikan ya dengan diuji di lab misalkan tadi kalau Prof. Antonis sudah menyinggung juga tadi misalkan saya dengan Pak Wisnu dan dengan Pak Umar kan sudah kerjasama penelitian mengenai dan di biopharmaka tentu saja ya banyak penelitian yang hubungannya dengan herbal begitu itu kan berarti dimulai dulu dari insilico tapi nanti terakhirnya itu kan dibuktikan dengan uji NPTRO uji break klinik nanti itu di program studi ini seperti apa ya Pak ininya lingkupnya dan kemudian keterkaitannya begitu seperti apa ini bayangannya Pak itu sih Pak terima kasih Pak silahkan terima kasih Prof selanjutnya mungkin gantian nih Pak Arli dulu lah silahkan Pak Arli waduh kok saya dulu iya kan gantian baik oke saya mencoba menjawab bisa ini pertanyaannya Prof dia menarik mengenai ciri khas dan bagaimana gini ke wet labnya itu untuk ciri khas ini kan IPB kan di statu tanya kan dari Prof dia bilang pertanyaan kelautan dan biosains jadi mungkin saya bisa bicara IPB kan memiliki fakultas kedokteran hewan dan ini kan penyakit penyakit zoonosis kan tidak hanya covid kan tapi penyakit zoonosis itu juga salah satunya adalah ebola dan juga yang saya tahu persis IPB itu terlibat dari awal itu waktu avian influenza malaria juga malaria tapi kalau avian influenza saya tahu itu saya dulu pernah datang di suatu konferensi konferensi internasional IPB yang ada saya ingat itu Biotrope bukan IPB sorry Biotrope dimana salah satu presenternya itu mempresentasikan tentang vaksin avian influenza untuk chicken jadi mereka menginopulasikan ke chicken jadi memang mereka sudah disitu kalau kawan-kawan di kedokteran hewan misalnya dan berdasarkan data dari WHO dan juga dari asosiasi asosiasi kedokteran hewan dunia itu hampir 80% hampir 80% penyakit infeksi di dunia itu zoonosis which is itu sebenarnya ranahnya ya tentu saja dokter hewan awal-awalnya pada tahap awal seperti HIV-AIDS itu kan dari dari kerah dari monyet simian itu kan dan sekarang ini kan yang lagi juga jadi concern concern itu kan di kelelawar ada virus nipah nah ini pakar veteriner di Malaysia itu sudah menemukan menemukan pada tahun 1998 dulu sehingga terjadi tahun 1998 itu banyak mungkin hampir semua kelelawar di Malaysia itu dimusnahkan atas anjuran pakar veteriner mereka dan katanya sih ini yang mesti dites mungkin dari teman-teman veteriner di IPB itu kelelawar itu sebagian sudah nyebrang ke Sumatra itu sangat menarik apabila misalnya kawan-kawan veteriner di IPB mengecek apa benar virus nipah itu sudah nyebrang ke Sumatra terus genom virusnya disequencing ada nggak benar itu virus nipah di kelelawar-kelelawar di Sumatra ini kan ranahnya veteriner ini bukan ranahnya ranahnya katakan pada tahap pengambilan sampelnya itu kan ranahnya veteriner belum-belum kita belum bicara bioinformatika nah begitu datanya udah dateng itu baru masuk bioinformatics itu salah satu contoh bagaimana misalnya ciri khas dari IPB dengan kedokteran hewannya dan kan tidak tidak banyak kan kampus yang memiliki kedokteran hewan misalnya seperti di Jakarta UI tidak ada itu bisa bermain dalam konteks bioinformatics bisa kerjasama misalnya nanti program studi ini kerjasama dengan fakultas kedokteran hewan jadi kan bisa ini kita lanjut ke pertanyaan nomor dua kan bisa konteksnya joint supervision dengan fakultas kedokteran misalnya saya kenal ada Prof. Denny di fakultas kedokteran hewan tapi kalau Prof. Denny lebih ke beda dia tidak masuk ke genomics lebih ke bagaimana dari penjelasan beliau dulu melakukan surgery operasi ke hewan-hewan besar tapi misalnya saya kira fakultas kedokteran hewan pasti punya pakar genomics juga mereka yang melakukan sampling misalnya di Sumatra terus di ProDS2 bioinformatics itu sudah ada pakar bioinformatics jadi mahasiswanya itu joint supervision nanti joint supervision antara pakar bioinformatics misalnya Pak Wisnu joint supervision dengan pakar kedokteran hewan yang sudah memiliki sampel virus nipah dari Sumatra itu nah udahlah itu disitu bisa bermain kan kita diskusi genomic assembly-nya bagaimana terus pengembangan drugs-nya bagaimana karena sampai sekarang obat dan vaksin dan virus nipah itu belum ada justru malah ujung tombaknya veteriner IPB bisa jadi ujung tombak disini kalau kedokteran manusia dan farmasi itu nanti itu belakangan itu tahap later stage saya kira begitu kalau kita menggabungkan ciri khas terus nanti bagaimana dengan weight-nya bagaimana justru tahap awalnya kalau dalam konteks penjelasan saya ini yang jadi garis depan itu weight-nya dulu karena kan sampel sampel virusnya harus diambil dari Kelawar Lawar di Sumatera di sequencing nah yang analisis baru orang bioinformatics jadi bisa joint supervision dengan dosen ProDS2 bioinformatics joint supervision dengan kolega-kolega di Fakultas Kedokteran Hewan yang punya proyek seperti ini tapi ini hanya contoh saya nggak tahu apakah di Fakultas Kedokteran Hewan ada proyek seperti ini tapi saya kira pengetahuan saya mereka juga terlibat dalam biomonitoring virus corona untuk pada hewan setelah saya kalau di Fakultas Kedokteran Hewan nggak hanya di IPB tapi di seluruh Indonesia mereka punya semacam jaringan yang meneliti soal itu saya kira begitu mungkin dari saya begitu terima kasih Pak Arli mungkin Pak Anton silakan Prof. Anton oke terima kasih mungkin dari Bu Dia tadi kalau sudah ngambil S2 kan nanti dia akan penelitian misalnya S2 terus kemudian dia kan harus melakukan sesuatu penelitian itu tadi sendiri sedangkan penelitian ini kan mungkin ada in silico in vitro in vivo saya kira ini sebetulnya pada dasarnya sama seperti kalau kita lihat semua disiplin tadi itu pada dasarnya juga ada singgungannya crossnya nggak bisa kemudian semua jadi kalau kita lihat mikrobiologi penelitiannya juga sebetulnya ada biokimia biokimia juga bersinggungan dengan genetik jadi selalu ada makanya itu menunjukkan kontinuitas suatu sains kalau bioinformatik apalagi ini kan sebetulnya malah membawa IT ke dalamnya jadi sebetulnya disini nanti problemnya itu sebetulnya sama seperti kalau misalnya biokimia dia penelitian mengenai enzim juga misalnya atau sesuatu di mikrobiologi ada juga penelitian mengenai enzim sebetulnya hal yang sama tetapi mungkin kita bisa melihat mikrobiologi lebih concern pada aspek mikroorganismenya sedangkan yang ini nah ini mungkin nanti pada bioinformatik tentu saja apa bedanya bioinformatik dengan yang bioinformatik dipakai oleh orang biokimia kalau misalnya orang biokimia pakai bioinformatika jadi ya itu sebetulnya biokimia juga disitu juga karena dia pakai alat itu untuk melakukan sesuatu analisa nah ini mungkin nanti kita bisa memperlihatkan lalu saja pada bioinformatik porsi yang namanya analisa datanya itu harus lebih besar mestinya disitu jadi analisa datanya itu sendiri lebih besar persoalannya memang seperti tadi itu pertanyaan atau fenomenanya itu bisa diberikan oleh orang kimia biokimia mikrobiologi tadi itu terus kemudian bagaimana itu mungkin aja kemudian ini loh saya lagi nganalisa docking mengenai ini tapi kok setiap kali datanya udah dicek ternyata kok nggak terlalu sesuai dengan hasil analisa in vivo ini kan saya pakai software ini nah mungkin di dalam hal itu jadi pertanyaannya gitu loh untuk orang yang bioinformatik kamu bisa mengembang yang lebih karena kenyataannya saya nggak 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 bisa itu hasilnya nggak sesuai dengan dengan in vivo-nya nah mungkin ini sekarang dia bisa perbaiki lalu apa-apa yang misalnya kayak tadi kan di in vivo-intro dia nggak ada komponen darah nggak ada apa nah nanti kemudian dia bisa masukkan faktor-faktor itu jadi artificial intelligence-nya menjadi canggih gitu loh misalnya nah itu mungkin itu adalah domennya si orang bioinformatik gitu jadi saya kira kita nggak terlalu nggak usah terlalu khawatir kalau itu oh bidangnya itu diberikan oleh biokimia kimia ya nggak apa-apa juga tetapi bahwa dia analisa data dan membuat suatu software atau apa yang kemudian untuk analisa data lebih bagus itu adalah memang yang diinginkan dari luaran seorang bioinformatik yang itu tadi gitu saya kira itu mungkin yang betul Pak Antonius maksud saya seperti itu jadi jangan sampai nanti kan di kimia juga melakukan kerjasama ya dengan misalnya Pak Wisnu Pak Umar untuk insiriko dulu kemudian nanti dilanjutkan dengan aspek-aspek kimianya ya karena kan untuk menentukan senyawa aktifnya Pak Betul karena kan dari prediksi senyawa aktifnya ini A oh ternyata setelah diteliti betul dari tanaman ini setelah di isolasi karakterisasi oh betul memang senyawanya ini oh ternyata kok tidak sesuai ya berarti pengembangan apa ya metodenya ya Pak ya metode di bagian bioinformatika ini adalah merupakan domain dari program studi S2 bioinformatika itu maksud saya jadi supaya ini kan pasti karena gini pengalaman saja Pak karena multidisiplin itu kan kalau di IBB ini ya mungkin Pak Arli itu untuk dapatkan izinnya itu Pak Wisnu itu agak susah gitu untuk multidisiplin kan berarti kalau multidisiplin ini kan di bawah langsung di bawah pasca kan Pak nanti kan kita juga sudah harus memikirkan sampai ke untuk ditetapkannya sebagai program studi S2 bioinformatika di IBB itu sering kan kita sudah pernah kan Pak mengajukan program studi bioinformatika dulu itu loh Pak oh iya juga sampai sudah lama akhirnya kita tidak jadi ya gak tahu pokoknya agak susah itu Pak Antonius maksud saya apa ya argumentasinya itu benar-benar harus kuat karena kalau monodisiplin itu lebih mudah untuk dapat izinnya begitu kalau multidisiplin itu harus kuat ininya Pak argumentasi bahwa ini memang benar-benar dibutuhkan dan ini memang betul-betul ilmu yang jelas gitu artinya bukan disana ada disini ada begitu itu sih maksud saya emang iya kalau di IBB kan orang akan bilang bisa saja ngapain buat Bu Prodi itu karena sudah pakai itu iya itu makanya informatik sudah setiap hari saya juga memang pakai itu kenapa justru itu Prodi itu gitu tapi kalau Pak Wisnu di dalam hal ini bisa melihat karena kebutuhannya sangat banyak kalau kebutuhannya luar biasa saya menyebutkan kayak begini dulu mungkin orang kimia sama biologi juga bilang nggak butuh biokimia kenapa ada biokimia jadi sebetulnya kalau kita bilang tuntutan zaman ini Pak jadi sebetulnya karena si bioinformatik itu perlu menjadi sesuatu yang sangat fokus ke situ contohnya tadi mahasiswa yang lulus ini fokusnya itu mengenai misalnya big data analisis lalu kemudian IT untuk membuat platform yang memudahkan orang melakukan analisa bahan biologi itu analisa big data itu yang menjadi fokusnya bukan seperti biologi mikrobiologi karena itu lebih ke arah belajar fenomena biologinya tapi ini nggak dia ada data gimana ini saya mengolahnya seperti tadi membunyikan tadi itu karena kalau tidak begitu semua orang yang lain nanti akan bilang kalau cuma pakai itu saya juga udah bisa jadi nggak usah ada program studi bioinformatik mungkin semacam cuma mungkin sama ini Pak Antoni sama Pak Wisnu perlu dipelajari juga kemarin biofarmaka kenapa begitu ya Pak akhirnya kita tidak jadi saya sih mengikuti sampai pertengahan saya tidak sampai akhir kenapa akhirnya sulit sekali mendapatkan izin kemudian PSSP Pak PSSP itu juga walaupun memang sudah ada tapi berjalannya waktu itu itu ada saja hal-hal yang mungkin tidak memang tidak semulus monodisiplin itu saja saya mengingatkan kita jangan sampai sebelum kita sudah siap dulu saja pelurunya begitu memang tantangan multidisiplin itu kan sebenarnya karena kalau ditanya core-nya core-nya mayor ini apa kan core-nya oh ini itu kan ada di sana di sana malah tidak punya mata kuliah sendiri lama-lama kayak gitu biasanya seperti itu tapi mungkin ya tadi itu kalau kita bisa berargumen bahwa sekarang itu big data maksudnya benar-benar bahwa kebutuhan akan analisis data-data yang besar itu tidak hanya bisa dilakukan secara sporadis gitu ya tapi seharusnya sudah menjadi apa diajarkan karena ini sebuah paradigma baru kalau saya lihat jadi sebuah paradigma baru yang mungkin tidak 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 hanya memang orang tiap orang bisa belajar sendiri tapi itu ada suatu suatu arah yang harusnya sama seperti yang diukapkan oleh Pak Antonius tadi menghasilkan bahasa yang sama sehingga inovasi-inovasi nanti yang dihasilkan itu makin makin banyak gitu dibandingkan kalau kita secara sporadis masing-masing departemen itu berusaha mengabdupsi masing-masing gitu jadi nanti tidak akan punya sebenarnya dalam tanda kutip pengolahan biurifatiknya itu atas persepsi sendiri jadi bukan bukan sebuah kurikulum yang memang sudah didesain untuk membuat apa tadi itu mengajarkan sebuah paradigma baru bagaimana menganalisis data-data besar terutama data-data biologi molekuler dan seterusnya itu sehingga menjadi berbunyi dan bermanfaat mungkin seperti itu tapi memang ini saya yakin tidak mudah tapi sebenarnya itu saya saya akan serah kita tim hanya akan bekerja setelah itu ya Pak Dekan karena Pak Dekan katanya sudah bilang ke Pak Rektor dan Pak Rektornya juga mendukung sebenarnya intinya kalau Pak Rektor mendukung mungkin bisa jalan sebenarnya tapi ya itu memang harus kita siapkan Bu makanya ada di dalam tim ini ada tim urgensi saya tapi tidak hadir ya ini Pak Pak Syahifuddin dan Pak Radian belum bisa hadir kayaknya terus ada yang kurikulum ada yang macam-macam tadi tim teknis dan seterusnya terima kasih Bu dia atas pertanyaannya yang akhirnya membuka bahwa kita harus bisa memiliki argumen tentang urgensi yang tidak bisa sembarang karena kebanyakan multidisiplin itu memang sulit untuk dibuka di IPB ini terima kasih selanjutnya kita masih punya waktu sampai jam 3 kan berarti masih ada banyak nih masih ada kira-kira 37 menit 30 menit lah sambil sebelum ditutup ini dari negeri-negeri ya Pak itu tadi menyambung yang oh Prof Anton ya silahkan itu tadi saya kira juga masalahnya untuk seperti sesuatu yang baru itu kan kita harus misalnya di dalam hal sekarang ini gak bisa semuanya itu in the box gitu kan karena memang semuanya senangannya memang bahkan didiktinya sendiri itu ini bidang ini ada di mana karena secara tradisional itu begitu gitu ngikutin itu nah tapi kalau kita melihat perkembangan apa yang ada kalau kita terus begitu ya kemudian orang lain yang akan melakukan nantinya udah ya jadi kalau misalnya seperti ini di IPB suka begitu jadi lama lama akhirnya orang lain dulu mau seperti ini aja tapi nanti malah kemudian ITB UGM sudah punya seperti itu jadi makanya jadi kalau mau itu ya sudah jangan sudah out of the box atau udah gak ada boxnya harusnya jadi memang bisa saja itu gak apa namanya kayak seperti pakemnya itu gak sesuai oke lah ya sekarang ada pandemi ini gak ada pakemnya kalau kayak begitu semuanya gak bisa mesti adaptable gitu loh jadi maksudnya yang ada di situ kalau kita punya sudah sumber dayanya dan kita bisa mengajar dan memberikan output yang baik ya kenapa tidak gitu karena ini bukan ngarangkan sebetulnya cuma memang harus kita siapkan gitu Pak maksudnya Pak ya pelurunya waktu kebutuhan jadi ya itu ya ya baik baik terima kasih itu semua udah dalam insya Allah dalam perancangan dari tim ya menyiapkan termasuk urgensi dan seterusnya salah satunya mengundang Pak Prof Anton juga Pak Arli nanti kita masih mengundang beberapa yang lain mungkin kalau perlu malahan justru dari yang biasanya mengambil keputusan itu tuh dari mana misalnya dari Senat ya mungkin kita undang aja sebelum kita mengajukan kita undang dulu kita aja ngobrol gitu jadi supaya dan ngobrol mungkin disini ada Pak Prof Anton diundang lagi Pak Arli diundang lagi sehingga nanti bisa justru diskusinya disitu iya jadi bukannya pakai cara informal para cara formal ngajuin proposal nanti disini ditolak-tolak tapi kita kita diskusi dulu di awal sehingga seperti apa sih sebenarnya mungkin itu ya terima kasih jadi saya malah jadi punya pikiran seperti itu melibatkan yang paling berpengaruh pengambilan keputusan itu siapa kita ajak diskusi dulu dari awal itu benar Pak ya baik silahkan dari yang lain mungkin izin Pak Wisnu Bu Rika silahkan Pak ya silahkan Bu terima kasih Pak Anton Pak Arli salam kenal Pak saya Rika dari Biologi terima kasih kebetulan ada Pak Anton dalam tanda petik IPB dan ada Pak Arli dari luar IPB kalau boleh bertanya bagaimana misalnya Pak Arli melihat IPB Institut Pertanian Bogor itu punya program studi bioinformatik dalam kacamata perspektif anak yang mau masuk magister ketika Pak Arli waktu itu membuat yang program S1 apakah ada survei dulu kepada anak SMA atau calon mahasiswa baru gimana kalau boleh cerita itu Pak Arli untuk Pak Anton sendiri bagaimana Pak Anton melihat ini seperti apa ya ini kan menggabungkan begitu banyak departemen ya kalau kita bisa bilang Pak Anton mungkin sekarang di MIPA dulu mungkin nanti akan berkembang sebagainya bagaimana Pak Anton melihatnya ini apa ya sesuatu yang bisa berkembang atau nanti apa ya Pak terhalang begitu banyak apa ya peraturan dengan segala macam yang ada di institusi yang 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 ada kata IPB pertaniannya itu gimana Pak Anton melihat apakah memang pertanian itu dia yang menjadi apa bunyinya dari bioinformatika kita atau gimana ya Pak ya bisa dibilang biosains saja semuanya gitu gitu kira-kira Pak Anton sama Pak Arli silahkan siapa dulu ya siapa dulu Bu Rika Pak Anton orang luar dulu deh Pak baik-baik jadi gini mungkin saya mau bicara soal legal formal dulu sama Pak Wisnu dan saya baru ingat ini yang tadi diskusi sama Prof Anton sama Prof DIA juga mungkin ini Pak Wisnu disiapkan framework legal formalnya aja kalau berhadapan Code Task Force Pro DIA juga nanti mau menghadap pimpinan fakultas atau rektorat maksud SKSK didikti dan sebagainya karena kan mungkin yang saya tangkap ini mungkin masalah klasik asas linearitas itu ya Pak Wisnu ini liniernya kemana gitu kan tapi saya pernah membaca ya ternyata penaksilan dikti terhadap masalah linearitas sudah berbeda dengan yang dulu makanya ini kan Pro DIA multidisiplin dibuka tapi saya saya nggak ingat SK Dirijen Dikti yang mana itu mungkin nanti tim task force dari Pro DIA mesti mengkompil semua SK dan ketentuan Dirijen Dikti jadi begitu menghadap dekan dan menghadap rektor ini ada legal formalnya basis legal formalnya apa secara hukum gimana gitu itu mereka kemungkinan akan melihat juga bahwa penaksilan tentang asas linearitas sudah tidak sama lagi dengan dulu dan kemudian kepertanyaan burika ini bagaimana Pak Arli melihat IPB punya Pro DIA informatics nah itu seperti yang saya bilang tadi itu kan tadi contoh contoh untuk veteriner itu akan sangat luar biasa sekali jadi dalam arti kalau saya kembali ke contoh yang veteriner tadi jadi Pro DIA 2 bioinformatics itu menjadi platform yang memperjuangkan kekasan IPB dalam hal ini bagaimana mengaplikasikan bioinformatics untuk veteriner bagaimana mengaplikasikan bioinformatics untuk veteriner jadi ini menjadi platformnya karena kan di mana katakanlah dosen-dosen Pro DIA memiliki kompetensi mengenai sequence analysis kalau teman-teman di veteriner kan pakar genomics mereka kan misalnya sudah bisa mereka bisa melakukan sampling kalau lawar terus bisa mengurutkan bisa mendapatkan mengurutkan sampel virus nipahnya tapi ini mau diapain sekuens virus nipah ini mau diapain yang menjawab pertanyaannya setelah dapat sekuensnya itu apakah mungkin nanti bisa menemukan gen baru apakah untuk developing drugs dan sebagainya itu ya bioinformatics disitulah peran Pak Wisnu dan tim nah itu dalam konteks veteriner tadi dalam konteks misalnya herbal tadi diskusi Prof. Fanto dengan Prof. DIA sudah terus juga untuk pertanyaan tapi saya melihat lebih ke mungkin veteriner karena memang urgensinya itu loh justru malah IPB disini mestinya jadi ujung tomba karena ya itu tadi hampir 80% penyakit infeksi itu zoonosis jadi sebelum katakanlah FKUI katakanlah FK UGM itu tahu tentang keberadaan suatu penyakit infeksi teman-teman kawan-kawan di IPB harus tahu duluan gimana bisa tahu duluan nah ini dengan mengoptimalkan kerjasama antara veteriner Fakultas Kedokteran Hewan dengan Prodi Bioinformatics ini untuk mengolah data-data kata nggak hanya dari kelelawar tapi juga dari hewan lain misalnya virus corona itu ternyata tidak hanya tidak hanya berhasil dikelawar kucing pun ada virus corona ada kucing virus corona jadi kucing di tempat saya bersin-bersin terus takutnya hati-hati tapi memang benar itu gejala-gejala pada kucing itu gejalanya adalah bersin-bersin kalau kena virus corona karena kan virus corona itu macam-macam dia bisa menyebabkan common cold flu biasa kalau pada manusia common cold itu pada kucing pun gejalanya sama dan teman-teman di veteriner itu udah ngembangin vaksin untuk virus corona pada kucing itu sudah-sudah ada dan yang paling tanda-tanda mungkin yang paling memperhatinkan virus corona itu SARS-CoV-2 itu bisa menular dari kita ke kucing walaupun dari kucing ke kita belum terbukti tetapi ini yang paling-paling yang sangat yang di Eropa ini sempat jadi masalah virus SARS-CoV-2 itu bisa menular dari manusia ke cerpelai dan dari cerpelai bisa menular ke manusia makanya yang mengetahui alur ini kan cuman orang veteriner orang kedokteran manusia kayak orang itu kan gak terlalu paham bahwa hal ini bisa terjadi bahwa cerpelai itu bisa jadi faktor jadi dari manusia menular ke cerpelai cerpelai ke manusia dan akibatnya kan di Eropa itu kan cerpelai itu kan ada bulunya diambil untuk jadi tas dan sebagainya itu jutaan cerpelai dimusnahkan di Eropa industri mereka hancur industri fashion mereka hancur banyak yang mengalami kerugian besar nah ini juga ini kan sesuatu yang ini ranahnya kedokteran hewan jadi kalau saya melihat ini akan sangat luar biasa sekali karena kan yang jadi masalah klasik gitu dalam konteks penanganan penyakit menular pada hewan itu kan biomonitoring kan kalau fakultas veteriner itu sudah sering melakukan biomonitoring misalnya mereka pergi ke hutan di mana gitu ngambil sampel dari kelelawar tapi setelah sampelnya diperoleh udah dapet nih urutan-urutan basa DNA-nya kan genomnya itu mau diapain mereka juga gak ngerti mau diapain itu nah yang paham itu Pak Wisnu amatim mau diapain yang paham itu Pak Wisnu amatim ini kalau kolaborasi antara bioinformatisi dan veteriner ini akan luar biasa sekali bahkan bahkan syukur-syukur bisa mendapatkan sampel virus katakanlah yang berpotensi menjadi pandemi dan bisa dan bisa dicegah dengan mengembangkan terapi ke hewan sehingga pandemi itu tidak terjadi masalahnya kan yang terjadi sekarang mengapa terjadi COVID-19 itu kan sebenarnya informasi tentang virus corona udah sangat banyak tapi ya seringkali di-ignore kan begitu veteriner ngasih informasi itu ke dokteran manusia nah apaan sih nih gitu masih lebih urgen kanker masih lebih urgen nyakit jantung dan lain sebagainya ternyata akhirnya terjadi pandemi dengan dengan adanya kolaborasi seperti ini akan semakin powerful akan luar biasa sekali makanya mungkin argumen seperti ini bahwa misalnya nih waktu Tawisnu menghadap ke dekan dan rektor wah ini mungkin nanti diformulasikan di task force gimana lah ya kita bisa kerjasama dengan fakultas kedokteran hewan kita bisa mencegah pandemi dan sebagainya itu bisa dinarasikan aja ke mereka kan bukannya tak mungkin kan misalnya mungkin kalau di dekanat kan gak ini kan MIPA di rektorat nanti kan mungkin ada pejabat yang jadi kedokteran hewan berminat gitu kan nah bisa kerjasama akhirnya mendukung usulan ini gitu kan misalnya seperti itu nah terus ketika bikin S1 gimana survei nah kalau berdasarkan survei kami memang memang problemnya kalau di S1 seperti ini ya kan kalau di kalau di kurikulum kami itu menguasai biologi dan IT itu kan dua-duanya wajib ya bahwa biologinya tidak perlu sampai memahami teknik-teknik lab yang advance kayak genomic sequencing itu kan teman-teman di bioteknologi lah itu ya tapi pemahaman antara dua ilmu itu kan wajib dan biasanya memang tidak banyak yang berdasarkan survei kami itu yang katakanlah anak SMA yang ingin menguasai dua-duanya tapi menariknya yang masuk ke prodi kami itu kebanyakan anak SMA yang justru malah dasar IT-nya sudah lumayan kuat jadi mereka sudah pernah mungkin kursus belajar Java belajar C belajar Python walaupun mungkin belum terlalu mendalam justru malah banyakkan yang kita tap-in untuk S1 yang justru malah yang sudah punya dalam hal tertentu basic IT tapi basic biologinya itu masih masih lemah biasanya memang ketahuan itu kalau di waktu ikut kuliah nilai-nilai mereka dalam mata kuliah yang berbasis IT itu bagus tapi ya kan saya dapat laporan dari dosen juga tapi begitu misalnya belajar genomics epigenomics dan mata kuliah yang berbau biologi mereka perlu belajar lebih keras istilahnya jelek sih enggak tapi perlu belajar lebih keras tapi seperti itu kalau hasil survei kita memang lebih banyak yang masuk ke prodi kami anak SMA yang basis IT-nya lebih kuat yang mungkin dulu waktu SMA pernah belajar kursus programming misalnya tapi saya kira untuk pasca di pasca IPB ini di bioinformatika saya kira kembali ke diskusi tadi dengan Prof Anton juga enggak bisa seperti itu jadi harus di-cater entry-nya itu bisa dari S1 biologi bisa dari S1 IT jadi kalau untuk S1 IT siapkan matrikulasi biologi untuk S1 biologi siapkan matrikulasi IT jadi seperti itu jadi bisa dari dua ini walaupun enggak tertutup dari kimia dan dari prodi misalnya dari kedokteran itu juga dimungkinkan mungkin mesti dipikirkan lagi nanti ya Pak Wisnu program matrikulasinya dari mana tapi kan garis besarnya kan mau men-tap in yang S1-nya kuat di basis biologinya kan kedokteran kedokteran hewan kan masuk ke situ pertanian masuk ke situ atau yang kuat di basis IT-nya matematika statistik kan walaupun beda tapi dianggap sama dianggap satu rumpun sama ini itu matrikulasinya aja yang disesuaikan saya kira begitu kalau dari saya oh iya terima kasih Pak silahkan Prof Anton jadi yang tadi itu Pak Burika mungkin pas waktu lamp listrik mati saya sebetulnya tadi sudah pas dapat kebagian yang awal gitu loh sebetulnya ya maaf nanti terlihat record pas listrik yang mati ya Pak ya saya sudah kemukakan sebetulnya harusnya kalau untuk S2I bioinformatik ini mestinya itu justru sangat relevan sekali karena coba kita lihat dari data-data yang ada kalau mereka meramalkan mengenai industri 4,0 atau 5,0 seringkali kan mereka ada ada IoT ada AI yang apa masuk ke situ big data analysis jelas aja disitu terus kalau dari semuanya itu dari yang mereka lihat satu yang dari biologi selalu masuk itu adalah bioteknologi atau DNA teknologi gitu nah DNA teknologi bioteknologi itu kalau dikembangin sama big data analysis itu sebetulnya ya bioinformatik informatik lalu akan terbawa itu yang lainnya enggak tapi mungkin bisa aja kayak seperti bahkan kan orang bilang akutansi itu bisa saja gulung tikar misalnya bisa terjadi karena sudah bisa lewat internet semua misalnya macam kayak gitu entah ilmu yang lainnya juga tapi yang akan terbawa itu seperti yang tadi disebutkan itu kayak DNA teknologi big data itu ada jadi itu jadi satu kesatuan gitu nah jadi kalau kita mengusulkan seperti S2 bioinformatik itu S2 sebetulnya dari segi kalau kan di kita pastinya mereka itu ada sebagai pengajar dan sebagainya ya selain di industri sendiri itu seiring dengan perkembangan zaman itu akan semakin banyak kebutuhan itu tadi itu kan tadi juga ada data yang disebutkan oleh Pak Arli tadi juga ada yang di histogramnya itu juga ya jadi ini nah kan IPB itu sebetulnya dulu kita ingat mungkin Pak Wisnu segala apa yang menjadi salah satu bagian yang penting waktu Pak Andi itu mengintroduksikan bahwa statistik harus semua harus ngerti gitu itu menyebabkan IPB itu beda dengan yang lain karena apa irasionil itu jadi sesuatu yang ditantan gitu untuk semuanya jadi pokoknya mau bidang studi apa saja harus ada pelajaran statistik misalnya kayak gitu dianya itu kan disitu harus masuk belum lagi beberapa kadang-kadang ada rancangan percobaan nah jadi akhirnya seperti ini ya kita bisa memasukkan ke dalamnya itu sesuatu yang tidak harus ngikutin oh ini bagaimana gitu kan ada di tempat lain tetapi kita bisa mengangkat sebagai departemen statistik meskipun statistik itu dipakai di mana-mana gitu kan juga tapi kan ada departemen statistik kenyataannya yang kenapa ya itu yang harus bisa memberikan perkembangan kalau enggak statistiknya cuma dipakai aja di tempat yang lain gitu ini yang yang ada tadi nah nanti mungkin kita perlu menyeleksi misalnya seperti kayak Pak Arli tadi bilang mahasiswa S1 nya itu lulusan SMA nya kebanyakan yang sebetulnya sudah bagus IT nya malahan yang seperti itu tetapi mungkin dia tinggal dipoles biologinya nah kalau di kita bagaimana itu disitu yang ada ini nah memang kebiasaannya kalau kita lihat biologi itu kalau saya lihat biologi di SMA itu biasanya berasosiasi dengan hafalan biasanya anak-anak yang SMA itu yang dia tidak senang hafalan dia biasanya malah enggak terlalu senang gitu dengan biologi akibatnya terus jadi nanti kalau dia mau masuk ke perguruan tinggi biasanya dia juga ngambilnya itu cari yang fisika kimia gitu kan biologi itu karena berasosiasi dengan dengan hafalan itu yang jeleknya gitu sebetulnya padahal biologi itu sebetulnya ya semuanya itu biologi itu belajarnya ngerti kimia harus ngerti biokimia mengerti matematika baru bisa berbicara gitu ya kan nah sekarang kalau kita mengertikan mekanisme biologi harus ngerti juga bioinformatik tadi diantaranya karena enggak bisa cuma dihafalkan gitu sementara ini kan biasanya SMA itu biologi itu identik dengan hafalan tapi bukan bukan mengerti gitu jadi akhirnya ya kita yang harus mengubah kayak seperti kita kan sangat baik gitu dengan adanya macam ini jadi apa yang tadi Bu Rika menanyakan itu saya kira kalau untuk S2 itu harusnya enggak masih jadi sesuatu yang tetap relevan gitu jadi kita ya itu harusnya ya itu tadi kalau misalnya Senat selalu resisten itu bisa aja selalu orang mau ini ya tapi juga terlalu banyak resisten mengakibatkan juga enggak bisa ada perkembangan yang baru terima kasih Pak Anton menarik nih terima kasih Pak Anton cukup Rika cukup Pak ya ya mungkin dari yang lain ini ada Pak Mustafa Pak Rudi Pak Sodi Pak Ruhyad Pak Ahmad Pakke yang belum menanggapi nih siapa tahu silahkan Pak Musni kayaknya udah ngeliat-ngeliat saya kayaknya mau ngomong baik Pak mungkin sedikit ini ya mohon tanggapan gitu terima kasih Pak Prof. Ratu News dan Pak Ali atas tadi masukan-masukan dan juga apa arahan-arahannya yang sangat menarik ya diskusi ini mungkin saya sedikit untuk mohon masukannya kembali terutama yang terkait dengan arah risetnya nanti gitu ya karena kita tahu kan ini rencananya mau ke S2 gitu ya programnya sehingga tentunya di sana komponen riset itu sangat penting gitu ya tidak hanya dari pembelajarannya saja tapi juga risetnya gitu nah kalau saya sendiri dari sedikit pengalaman saya terkait dengan riset untuk bioinformatik ini ini mah kesan yang saya tanggap ini waktu masih S3 dulu ya di Balegia baik untuk S2 maupun S3-nya ya tapi lebih ke saya mengamati S2-nya dulu waktu itu juga karena sempat juga pembimbing S2-nya di sana sepertinya itu ada semacam dua kutub gitu apa namanya karena bioinformatik kan juga dari gabungan tadi ya biologi dengan informatika sehingga ada kecenderungan gitu minimal ya ada dua kutub yang berbeda gitu yang satu itu riset dimana fokusnya itu lebih ke komputernya gitu jadi biasanya mahasiswa itu yang letar belakangnya komputasinya kuat tapi biologinya kurang begitu bagus gitu jadi mereka mengerjakan semacam proyek riset yang seperti bisa dibilang itu software engineering for biologi gitu ya jadi mereka membuat sebuah tools bioinformatik yang mungkin dari sisi apa namanya rancangan biologisnya itu meskipun dapat dari orang yang ahli biologi tapi mungkin kemudian tidak begitu jelas tapi apa justru malah kuatnya itu di sisi software engineeringnya gitu jadi metodologi teori komputasinya kemudian pemrogramannya bahasa datanya itu semuanya bagus gitu ya tapi karena tadi itu mungkin pertimbangan dari sisi kebutuhan biologisnya atau mungkin kurang matang gitu sehingga banyak kejadian itu ya membuat software yang bagus tapi kemudian tidak terpakai jadi toolsnya itu banyak yang sudah dipublish di paper tapi tidak terpakai jarang terpakai tidak di site lagi juga penelitian karena tidak dipakai sebaliknya ada kutub yang lainnya lebih ke berawal dari satu permasalahan atau pertanyaan biologis yang menarik gitu ya jadi sudah jelas kita mau mencari misalkan apa tadi contoh profesor Antonius dari mencari hubungan antara suatu fitur genetik tertentu dengan yang ingin kita pelajari kita ingin mencari dan kita sudah punya datanya tapi kita perlu metode untuk menganalisis perlu metode untuk mencari hubungan ini dan akhirnya nanti muncul suatu konklusi biologis yang baru gitu nah biasanya nanti kecenderungannya itu ya meskipun nanti hasilnya itu kalau berhasil berarti temuan biologis yang menarik yang baru tapi biasanya tidak didukung dengan analisis-analisis yang kuat kemudian juga bisa jadi software yang ditulis itu hanya sekedar menjawab pertanyaan itu sehingga tidak reusable tidak bisa dipakai untuk tujuan yang lain dan seterusnya jadi ada kecenderungan seperti itu nah ini melihat di IPB kita ini dengan latar belakang pertanian kedokteran hewan dan mungkin juga biomedis kira-kira dari Prof. Antonius dan Pak Ali kira-kira kita mengarahkannya kita bisa menggali permasalahan-permasalahan dan topik-topik supaya nanti bisa menjadi penelitiannya itu menarik di program kita nanti terima kasih Pak silakan Pak Prof. Antonius menganggapi jadi kalau tadi itu bagaimana pertanyaannya kan jadi supaya relevan dengan misalnya kalau ini adalah yang orang yang dari IT itu mengembangkan sesuatu dari IT-nya ya itu makanya perlunya komunikasi kan sebetulnya diantaranya seperti dengan kimia biokimia bahkan seluruh fakultas yang ada di IPB termasuk ya teknologi pertanian pangan semua yang yang ada tadi itu itu bisa menjadi sumber dari kita sendiri untuk mengembangkan supaya dia terpakai makanya tadi harus relevan jadinya dengan yang terpakai jadi artinya bisa dilanjutkan jadi kan sekarang ini banyak misalnya orang memprediksi pencarian senyawa bioaktif dari tanaman untuk menghambat perkembangan dari virus COVID katakan itu nah itu bisa pakai in silico kan menggunakan pemodelan semua itu dan itu pemodelan itu pun kadang-kadang misalnya pakai istilahnya itu docking yang kemudian di perlekatan antara dua molekul itu kan disitu itu pakai analisa misalnya RMSD itu pun kalau misalnya pakai 10 nanosecond dengan 100 nanosecond hasilnya bisa beda nah itu bisa makan waktu lama yang 100 nanosecond itu bisa nggak dipercepat misalnya hitungan tadi yang kompleks tadi nah tapi kan itu baru bicara mengenai pelarutnya air nah sedangkan mungkin aja nanti di dalam kenyataannya itu bukan sepenuhnya air harus ada ada garam sedikit itu masuk misalnya garamnya terus belum lagi ada asam amino jadi modelnya itu lama-lama tambah bagus tadinya misalnya cuma dia memprediksi semua ini hanya di air ya nggak apa-apa ini istilahnya masih iPhone yang tipe pertama iPhone-nya terus dikembangin terus memang harusnya supaya nanti dia bisa memprediksi dengan lebih tepat lagi karena seringkali nanti oh ini bahan dari kunyit ternyata memang bagus setelah oke di silikonya itu makanya jadi heboh kan semua jambu biji memang bisa begitu tapi begitu sampai in vivo nanti bisa beda karena kenyataannya yang dia pakai cuma air sebagai pelarut nah sekarang gimana kalau sekarang pelarutnya bukan cuma air tapi sudah ada garam dan sebagainya nah itu jadi lebih kompleks membuat data tadi ini baru satu aspek yang ini tapi kalau misalnya aspeknya kayak genome editing misalnya nah bagaimana mengedit genome lebih presisi kita merancang mengenai guide sekuennya apa itu tadi supaya kemudian lebih presisi sehingga tidak terjadi editing di tempat yang lain nah itu kan sebetulnya sebelum kita membuat primernya kita minta bantuan dong software mana nah kalau software ini banyak bugnya atau nggak benernya nah gimana itu di fix itu yang kita mungkin masih masih lacking gitu ya di situnya makanya jadi saya kira malahan bagus banyak kalau banyaknya itu anak-anak yang justru dari IT eh apa dari punya background dari fisikanya kimia itu daripada malahan dari background biologi kalau menurut saya karena untuk ngajarin anak biologi mengenai IT itu kayaknya lebih sulit ya daripada ngajarin anak IT mengenai sedikit biologi gitu ya yang ininya itu kayaknya lebih di opposite gitu kalau kalau saya pikir itu akan akan lebih baik disitu mungkin saya kira itu dari ya baik Pak ini kayak punya roadmap terus penelitiannya fokus dan berkelanjutan ya dan roadmap itu tentu saja nggak dibangun sendiri tapi dibangun dari komunikasi dengan kolaborasi seluruh yang ada di IPB itu sebetulnya sering yang relevan seperti itulah mungkin jadi Pak Arli mungkin punya pengalaman atau punya perspektif lain seperti itu silahkan Pak ya saya mungkin menambahkan dari Prof Anton ini dari Pak Mustafa sebenarnya yang Bapak rasakan dengan saya itu sama saya nggak tahu di Belgia ternyata sama di Jerman juga gitu Pak jadi di sana itu apabila ada mahasiswa yang ngembangin software dengan software engineering mereka melakukan software development untuk menyelesaikan suatu masalah biologis itu kan sebagai syarat untuk mereka lulus harus ada publikasi oke misalnya mereka bisa publikasi nature keren tapi setelah itu setelah mereka lulus ya good bye setelah mereka lulus good bye dan itu saya udah perhatikan udah ada beberapa software yang saya kembangkan di teman saya misalnya ada software chromatin chromatin itu kan protein yang ingat DNA chromatin software annotation buat menganotate fitur-fitur pada chromatin untuk mengecek apakah chromatin bisa menyimpan memori dan sebagainya itu baru udah versi 1 kan terus dipublis di jurnal keren gak pernah ada versi 2 jangan kan versi 2 versi 1.01 pun gak ada karena setelah ketawa Pak Mustafa nya karena setelah setelah lulus itu goodbye saya kira waduh ini seperti ini gimana nah itu tidak penting itu masalahnya inteknya itu dari kutub komputer maupun kutub biologi masalahnya sama jadi setelah mahasiswanya lulus itu selesai solusinya apa seperti ini ya mungkin saya bisa usulkan mesti kerjasama dengan industri emang ini tidak mudah karena kan industri punya agenda sendiri yang seringkali tidak sama dengan akademisi tapi di Jerman itu saya tahu mereka punya skema yang menarik jadi disana program PhD kalau S2 mungkin karena cuma 2 tahun gak cukup kalau PhD bisa sampai ekstrim-ekstrimnya 5 tahun jadi disana itu seseorang bisa jadi mahasiswa PhD di kontrak 5 tahun dan di kontrak selain statusnya sebagai mahasiswa PhD statusnya adalah staff di industri di R&D dari suatu industri jadi joint supervision antara industri dengan universitas itu jadi ada pembimbing dari industri dan ada pembimbing dari kampus ini bisa kita cater seperti itu Pak jadi untuk pengembangan software-nya supaya sustain mau gak mau harus ada pembimbing dari industri karena kan mereka yang tahu yang dibutuhkan pasar itu apa karena kan emang problemnya dari mungkin problemnya dari beberapa software yang saya analisis kayak software buatan teman saya yang kromatin annotator itu dia mungkin bisa buat software yang menyelesaikan masalah biologis entah masalah biasanya kalau kromatin itu masalah kanker itu bagus banget tapi market tidak ada industri yang tertarik tidak ada yang tertarik selesai udah gitu game over game over jadi ini kan ya untuk mendevelop software kan butuh ribuan jam belum lagi harus melakukan feasibility survey kan belum lagi mengembangkan prototipnya dan ya perlu perlu waktu perlu waktu lah ya kan kalau kita belajar software engineering itu ya ada tahap-tahapnya dan setiap tahap itu perlu waktu kan ya untuk memastikan supaya jangan sampai lah software itu jangan kan versi satu versi alpha aja setelah versi alpha atau versi beta gak ada kelanjutannya ya butuh industri ya mungkin misalnya bisa-bisa seperti ini sih misalnya kerjasama saya kasih contoh kerjasama dengan katakanlah biofarma gitu untuk memproduksi vaksin nipah gitu mungkin mereka punya masukan gitu software apa sih yang dikembangkan dan dibutuhkan oleh biofarma misalnya ini oh kita butuh software seperti ini yang speknya seperti ini ini misalnya pakar software engineering seperti teman-teman di IT yang memfollow up jadi setelah mahasiswanya lulus mahasiswanya lulus masih bisa ada kontinuitasnya cuman ada problem juga kalau kerjasama dengan industri itu kan mereka minta non-disclosure agreement dalam arti ini gak bisa dipublis ini untuk patent sementara mahasiswa untuk lulus itu tentu saja harus ada publikasinya bahkan untuk S2 kan minimal nasional terakreditasi kalau aturannya dikti ya itu dinegosiasikan aja dengan pihak industrinya bilang ya jangan se-strik itulah kita negosiasi waktu-waktu kita mau diskusi kerjasama dengan industri misalnya dengan biofarma ya ada bagian yang boleh dipublis ada bagian yang kita patentkan jadi ada bagian yang boleh dipublis misalnya dari tesis mahasiswa itu sebagian dipublis sebagian dipatenkan jadi saya kira kalau untuk mencegah jangan sampai kasus yang Pak Mustafa sebut ini terjadi dia memang harus kerjasama dengan industri karena akhirnya kalau nggak ada hanya yang tahu pasar itu industri yang tahu ini software ini akan bisa sustain pemakaiannya itu ya industri karena kalau benar-benar murni akademiknya akan terjadilah seperti yang saya sebut tadi software versi 1 nggak ada kelanjutannya bahkan jangan kan versi 1 versi beta yang sebagian fiturnya masih belum ada nggak ada kelanjutannya ke versi 1 karena saya sudah selesai karena pikiran alumni-nya saya sudah selesai study ngapa yang saya lanjutin ini kalau kerjasama dengan industri akan lanjut terus lanjut terus dan saya kira itu mungkin selain program ini Pak Wisnu program yang sandwich dengan luar negeri itu mungkin jalur saya belum tahu bagaimana kira-kira jalur dengan industri ini perlu dipertimbangkan mungkin perlu juga ada guest lecture dari industri juga untuk ngasih kuliah tamu dan sebagainya saya kira begitu terima kasih terima kasih menarik memang sebenarnya kalau saya melihat kalau industri di kita kan juga masih sulit sebenarnya masih ada satu nih Pak Busni kalau dikaitan informatika itu kalau kita punya pusat tapi yang isi jangan dosen lagi yang isi adalah praktisi-praktisi praktisi-praktisi dengan penelitian iya pusat penelitian tapi memang khusus untuk software engineering itu tapi yang isi jangan dosen lagi kalau dosen lagi dosen itu tatarannya ide jadi mereka yang benar-benar punya kemampuan untuk mendevelop software dari mulai ini nah ketika mahasiswa kita baik itu di informatika biologi atau di informatika itu punya riset yang disampaikan oleh Pak Arli tadi komunikasi dengan itu atau bekerja sama dengan itu maka bisa bisa jadi bagus tapi kalau yang isi pusatnya pusat kebanyakan dosen semua kayak pusat geofar maka sama saja karena yang diurusi banyak kalau dosen itu yang diurusi tapi harus ada orang-orang yang dedicated untuk ngembangin software memang kalau industri agak susah mau bayar berapa kita kan nggak bisa bayarnya gitu maksudnya tapi kalau bikin pusat terus disitu cari proyek sendiri disendiri bisa kayak gitu tuh pusat cuman ya yang jadi ketua pusat ya rela untuk nggak dikasih tujangan sama rektor memang kayak gitu tapi ya namanya juga ingin punya visi kan seperti itu jadi bisa seperti itu ini Pak Sony mau ada Pak Sony mau jadi pusat pusat yang TIK-nya karena menurut saya itu benar-benar strategis jadi itu yang pusatnya itu yang nanti bisa menjadi isinya tapi maksudnya tenaga-tenaga praktisi yang bisa tadi itu membungkus membungkus ide-ide solusi yang yang nggak mungkin bisa dikerjakan oleh dosen tapi dibungkus jadi software yang beneran gitu seperti itu kalau menurut saya software yang bisa dijalankan karena memang hasilnya biasanya kan baru untuk back-end-nya biasanya kalau penelitian-penelitian tersebut mungkin itu ya waktu kita sudah habis kalau ada satu lagi mungkin dari siapa Pak Soni atau Pak Arudi kalau nggak ada ya berarti Pak Pak Fakih silahkan Pak Fakih oh sekalian menutup aja Pak Wakil Dekat saya Fakih ini saya mulai tercerahkan ini menarik sekali diskusinya bidang ilmu juga menarik dan terkait dengan apa tercerahkan beda acara ya terkait dengan bagian terakhir pembahasan itu cukup menarik terkait dengan software development ini kasusnya sama seperti di bidang ilmu iklim tapi satu yang saya pelajari di satu yang saya pelajari terkait ini dengan ilmu iklim saya ambil contoh misalnya kalau di iklim itu ada sebagai contoh misalnya ICTP di Abdus Salam gitu ya dia develop regional climate model tapi nggak juga develop dari awal sebenarnya tapi dia kembangkan itu secara konsisten secara konsisten sehingga dari situ banyak orang menggunakan publikasi banyak sekali dari situ karena banyak hal yang diambil dari situ mulai dari aspek parameterisasi kemudian juga domain selection dan lain-lain yang di domain penelitian sendiri untuk penyempurnaan baik dari sisi penyempurnaan software-nya ataupun aplikasi untuk kajian-kajiannya jadi mungkin yang seperti itu perlu dicontoh juga artinya tidak perlu juga kita develop software sesuatu dari awal tapi kalau memang di bidang bioinformatics ini banyak software-software yang sifatnya open source yang kita bisa ambil sebagai basis untuk pengembangan selanjutnya itu bisa juga jadi bisa juga kan kita sebenarnya yang di model-model iklim yang penelitian-plan yang dilakukan oleh teman-teman di Jerman dia punya model CSM CCSM Community Climate Model CCLM saya lupa saya nama CSM itu banyak bagian komponen-komponennya dan itu terkait land use ada banyak terkait misalnya banyak vegetasi untuk kemarin ada satu postdoc dari Gotingan dia khusus mengerjakan untuk bagian lapas sawit mempelajari kanopinya dan lainnya bagaimana flux dan transfer flux itu khusus untuk itu dan itu penyempurnakan model jadi mungkin roadmapnya bisa juga tidak harus develop dari awal dari nol tapi saya yakin pasti ada banyak software-software yang open yang mungkin itu bisa jadi landasan untuk kemudian bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang powerful yang tanpa dan juga perfect sempurna maksudnya banyak bisa mencakup banyak hal mungkin dari saya itu saja sekalian menutup berarti ini baik Bapak Ibu sekalian saya mengucapkan silahkan silahkan Pak kalau ini ada sebelum diutup mungkin ya Pak ada sedikit mungkin ya dari saya bahwa jadi kesimpulan dari apa kesimpulan dari diskusi ini saya yakin adalah tidak ada perbedaan bahwa S2 bioinformatika itu penting ya dan arahnya atau arahnya adalah lebih ke arah bagaimana membunyikan big data ini sehingga punya punya makna baru atau punya temuan-temuan baru di bidang biologi atau biokimara dan sebagainya yang bermanfaat bagi tentu saja baik itu kesehatan pertanian dan sebagainya dan tentu saja dari zaman ini diperlukan sebuah persiapan antara macam-macam legal formal kemudian bagaimana menunjukkan urgensi yang penting ini kemudian juga bagaimana menyatukan berbagai kompetensi-kompetensi yang ada di FNIPA maupun IPB ini untuk bisa membangun prodi ini sehingga memang benar-benar bisa dari pejabat maupun dari level progranting itu bisa melihat urgensi yang penting dari progranting ini mungkin itu saja dari saya terima kasih pada Pak Arli dan Pak Profesor Antonius silahkan mungkin Pak Wadal Dekan bisa menutup acara ini silahkan Pak oke baik Bapak Ibu saya mengucapkan banyak terima kasih pada narasumber Pak Arli Pak Antonius atas kesediaannya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan prodi ini dan harapannya kita bisa mewujudkan ini tentunya semoga daripada kan kan sudah ada informasi ada indikasi Pak Rektor juga mendukung semoga semuanya berjalan lancar dan bisa sesuai dengan harapan dan tentunya juga ini bisa menjadi pintu juga untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih aplikatif dan lebih luas lagi saya pikir terima kasih saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabila Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Foto-foto dulu Pak foto foto-foto foto-foto Nyalain Pak Rudi Pak Rudi Pak Rudi Pak Rudi Pak Mus biasa ini gak street shoot ya bisa Pak besok Pak Umar silahkan saya bisa Pak Rudi gimana Pak Rudi Pak Soli gerak-gerak Waik oke Pak Rudi sudah hadir Pak Rudi Pak Rudi yang belum nih ke pasar dulu jangan-jangan Pak Rudi ini Pak Soli ada di lokasi yang sama dengan Berika satu lokasi ya Pak baik siap-siap satu dua tiga mungkin Berika mau mengambil juga ya makasih Bapak-Bapak terima kasih terima kasih semua Pak Wisnu banyak banyak Makasih Pak Anton Makasih Pak Anton Makasih Pak Arli Makasih Pak Arli ya Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Mohon pamit Amit Assalamualaikum Makasih Pak Bapak-Bapak Terima kasih Pak Rudi Makasih Pak Assalamualaikum 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 yuk Ngabuburit Bisa Nutupnya Gak bisa Bentar Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak